Bab 1791 Kaisar Berbisa Tidak ada seorang pun yang hadir yang tahu lebih banyak tentang wilayah Surgawi Selatan dan para Kaisar Dewa selain Changsitian. Dia memiliki pemahaman yang kuat tentang temperamen dan titik lemah Kaisar Dewa Suanyuan dan Kaisar Dewa Mikroungu. Tentu saja, hal-hal seperti kelemahan tidak benar-benar ada pada orang-orang yang telah naik pangkat sebagai Kaisar Dewa. Namun, bahkan cacat sekecil apapun akan benar-benar terungkap dan diperbesar ketika seseorang dihadapkan pada ancaman mematikan, tidak peduli seberapa kuat mereka. Kehancuran alam mereka, ini adalah gagasan yang tidak pernah terlintas di benak Kaisar Surgawi manapun. Itu hanyalah peristiwa absurd yang tidak akan pernah bisa terjadi. Namun, peristiwa baru-baru ini menunjukkan bahwa malapetaka ini memang bisa terjadi. Nyatanya, itu baru saja terjadi sekali lagi di depan mata mereka. Alam Dewa Laut Selatan, alam yang jauh lebih kuat dari milik mereka, masih diselimuti oleh asap yang mengepul. Pada saat ini, setiap rambut di tubuh dua Kaisar Dewa yang malang berdiri di ujung saat mereka merasakan setiap saraf di tubuh mereka kejang dengan keras. Semuanya tanpa sadar telah menepis kemungkinan terjadinya musibah seperti itu karena belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, Master Iblis Yun Che berbeda. Dia tidak termotivasi oleh penaklukan atau penjarahan, dia tidak bertindak untuk memajukan ambisinya atau untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Hanya balas dendam yang menggerakkan dia. Apalagi ini bukan balas dendam biasa. Itu adalah pembalasan yang paling mengerikan dan kejam, tanpa belas kasihan, belas kasih, dan belas kasihan. Bernegosiasi dengan Tuhan Iblis, itu hanyalah hayalan yang bodoh. Hanya ada dua pilihan, merendahkan diri di hadapannya atau mati. Dan bahkan fakta bahwa mereka memiliki kesempatan untuk memilih tampak seperti bentuk belas kasihan dengan sendirinya. Wajah kaisar dewa suanyuan perlahan berubah dari merah tua menjadi pucat keunguan yang mengerikan. Bibirnya bergetar tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, dan dia merasa seolah-olah seluruh tulang punggungnya terkunci dalam neraka es saat hawa dingin yang menusup jiwa perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Riip gelombang. Simbol hitam yang menakutkan mulai meledak di udara saat mereka perlahan mendekati dua dewa kaisar agung. Kata-kata Changsitian benar-benar membuat bingung kedua kaisar dewa, meninggalkan pertahanan mereka berantakan total. Iblis, Tuan, darah mengalir dari sudut mulut kaisar dewa mikro ungu saat dia menggumamkan kata-kata itu dengan gigi terkatuk. Meskipun kami salah saat itu, kami tidak melakukan apapun untuk mengumpulkan kebencian seperti itu. Apakah Anda benar-benar ingin untuk mengambil tindakan sejauh ini? Changsitian, kata Yunce dengan suara bosan, jika kamu ingin menjadi anjingku yang setia, maka kamu harus membuktikan harga dirimu. Changsitian bahkan tidak membutuhkan dorongan Yunce. Dia segera melangkah maju dan berkata, membunuh kaisar dewa Suanyuan dan kaisar dewa mikro ungu di sini akan segera menjerumuskan kedua alam dewa mereka ke dalam kekacauan. Mereka akan diliputi oleh kepanikan, kurangnya kepemimpinan yang jelas, dan bahkan perebutan suksesi. Karena itu, kita bahkan tidak perlu merepotkan Master Iblis dan tiga leluhur Yama. Saya memiliki keyakinan penuh bahwa saya akan dapat menghancurkan salah satu kerajaan raja ini sepenuhnya hanya dengan bantuan kaisar Yama dan pasukannya. Petik 2. Changsitian. Anda gelombang-gelombang-gelombang. Changsitian mengabaikan tatapan gelap dan kejam kaisar dewa Suanyuan dan kaisar dewa mikro ungu dan kejam saat dia terus berbicara dengan suara tenang. Namun, meskipun kaisar dewa Suanyuan dan kaisar dewa mikro ungu telah berdosa berat, dosa mereka tidak seberat itu. Sebagai alam dewa Laut Selatan. Lebih jauh, mengingat pemahaman saya tentang keduanya, saya tahu bahwa mereka tidak sebodoh itu. Mohon maafkan keberanian Sitian ini saat saya mengatakan ini, tapi saya meminta agar Guru Iblis memberi mereka dan kerajaan raja mereka satu kesempatan lagi. Petik 2. Wajah kaisar dewa Suanyuan dan kaisar dewa mikro ungu menegang, tetapi otot di masing-masing rahang mereka masih bergerak-gerak liar. Yunce melihat sekilas ke arah kaisar dewa Suanyuan dan kaisar dewa mikro ungu. Setelah itu, dia menghela nafas pelan sebelum dia berbicara dengan suara rendah, kamu memiliki kesempatan untuk mengatakan satu hal lagi. Kata-kata lembut dan apatis itu sepertinya mirip dengan tindakan seorang kaisar tertinggi yang menunjukkan belas kasihan kepada dua petani paling celaka di dunia. Tiga leluhur Yama menarik sedikit kekuatan mereka, mengurangi tekanan di sekitar dua kaisar dewa. Kaisar dewa mikro ungu mengepalkan tangannya. Ketika dia memikirkan kehidupan yang dia jalani sebagai seorang kaisar dewa dan leluhur dari garis keturunannya, dia mengertakkan giginya dengan keras, sorot matanya berubah menjadi sangat jahat. Tepat ketika dia akan berbicara, dia tiba-tiba merasakan aura kaisar dewa Suanyuan dengan cepat melemah dan surut. Baik, kaisar dewa Suanyuan menutup kedua matanya dan berbicara dengan suara yang sangat lembut, jika Tuhan Iblis akan memperlakukan alam Suanyuan dengan baik. Garis keturunan Suanyuan bersumpah untuk melayani Tuhan Iblis. Kehancuran alamnya membebani pikirannya terlalu berat. Itu adalah sesuatu yang menekan semua pikiran lain, melampaui semua prioritas lainnya. Dan ini termasuk martabat dan kehormatannya sendiri sebagai seorang kaisar dewa. Bahkan seseorang seperti kianye Fantian pergi mencari Yunce untuk berlutut di hadapannya, semua hanya untuk memastikan kelangsungan hidup kerajaan Brahma Monarch. Dia telah menggunakan kematiannya untuk membeli kehidupan alam dewa, jadi mengapa dia, kaisar dewa Suanyuan, tidak bisa melakukan hal yang sama. Martabat, tulang punggung yang bangga dan teguh, latar belakang yang paling tangguh, dan bahkan lingkaran cahaya mesianis untuk menyelamatkan alam semesta. Semua itu tidak berharga daripada kotoran anjing di depan kelicikan dan kekuatan absolut. Suanyuan, kamu, apa yang kamu katakan? Kaisar dewa mikro ungu berputar ke arah kaisar dewa Suanyuan, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Hahaha, kaisar dewa Suanyuan tertawa sedih. Setelah mengucapkan kata-kata yang menentukan itu, dia sekarang telah merapikan tempat tidur tempat dia akan berbaring. Ketegangan keluar dari wajahnya saat dia menjawab, kita dapat memilih untuk menentangnya sampai akhir yang pahit, tetapi apa yang akan kita tuai mungkin adalah kehancuran total. Baik dari alam bintang maupun garis keturunan kita. Chang Sitian benar sekali, Tuhan Iblis bukanlah Raja Naga. Dia tidak akan menunjukkan kepada kita sedikitpun keadilan atau belas kasihan. Petik 2. Meskipun seluruh alam semesta akan mencemohku karena memilih untuk hidup dalam rasa malu, setidaknya itu akan menjaga keamanan alam Suanyuan. Terlebih lagi, kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu telah terungkap ke seluruh alam semesta. Bahkan jika kita memilih untuk mati dalam pembangkangan, apakah kita bahkan memiliki martabat yang tersisa untuk mati. Petik 2. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, kaisar dewa Suanyuan menghela nafas panjang. Meskipun dia telah mengucapkan kata-kata itu kepada kaisar dewa Mikro Ungu, dia juga mengatakannya pada dirinya sendiri. Ketika dia melirik Yunce, hatinya dipenuhi dengan ketakutan dan kesuraman yang tak terbatas. Sebelum kejadian hari ini, empat kaisar dewa selatan sangat yakin bahwa wilayah Surgawi Utara tidak memiliki peluang melawan wilayah Surgawi Barat. Namun, dia secara pribadi baru saja menyaksikan betapa menakutkannya Yunce dan bawahannya, dan mereka telah sepenuhnya membalikkan anggapan yang sebelumnya dia pegang dengan menghancurkan alam dewa Laut Selatan dalam rentang satu hari. Namun, jerami yang mematahkan punggung unta itu adalah pengkhianatan Chang Sitian yang cepat dan mutlak terhadap wilayah Surgawi Selatan. Itu akhirnya meyakinkan kaisar dewa Suanyuan untuk menyerah. Pilihan yang bijaksana, kata Chang Sitian dengan senyum tipis di wajahnya. Suanyuan, apa kamu sudah gila juga? Tubuh kaisar dewa mikro ungu bergetar hebat sebelum dia berteriak dengan suara serak, kami memiliki warisan dewa sejati, dan telah mewarisi semua kemuliaan yang telah dikumpulkan leluhur kami selama ratusan ribu tahun terakhir ini. Bahkan jika kita harus menemui akhir yang pahit dan kejam, kita tidak boleh bertekuk lutut kepada orang lain. Bahkan praktisi terdalam dari garis keturunan ungu mikro saya tidak takut mati, jadi mengapa Anda harus mempermalukan dan mempermalukan garis keturunan Suanyuan sedemikian rupa. Petik 2. Kaisar dewa Suanyuan menutup matanya, tetapi dia tidak menjawab. Pilihannya tidak ada hubungannya dengan ketakutan akan kematian. Alasan kehancuran Laut Selatan sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa ledakan meriam dewa Laut Titanik dipantulkan kembali pada mereka. Kedua alam kita telah membangun sumber daya ratusan ribu tahun. Kami memiliki praktisi yang luar biasa dan perkasa yang tak terhitung banyaknya. Kami tidak akan mudah dikalahkan oleh orang-orang ini. Faktanya, mereka mungkin akan diliputi oleh murka dari alam dewa naga dan seluruh wilayah surgawi barat bahkan sebelum mereka mendekati alam kita. Pada saat itu, Anda akan menyeret seluruh Suanyuan realem bersama Anda dengan pilihan yang tidak dapat dibatalkan ini. Petik 2. Kaisar dewa Suanyuan masih tidak mengatakan apa-apa. Kata yang bagus. Nada Yunce dipenuhi dengan pujian, tetapi bibirnya melengkung mencemoh. Setelah itu, dia meneriakan perintah singkat. Kaisar dewa Suanyuan telah diampuni untuk saat ini. Adapun Kaisar dewa mikro ungu. Bunuh dia. Petik 2. Kaisar dewa Suanyuan segera merasakan tekanan di sekitarnya menghilang setelah Tuhan Iblis memberikan perintahnya. Lengannya jatuh ke samping dan ketegangan mengalir keluar dari seluruh tubuhnya. Keringat dingin membasahi punggungnya seperti hujan dan membasahi tubuhnya dalam sekejap mata. Kekuatan tiga leluhur yama langsung bergeser ke Kaisar dewa mikro ungu saja. Suara jeruji tulang yang retak perlahan berdering di udara. Ini adalah suara tulang Kaisar dewa mikro ungu yang perlahan patah di bawah tekanan mengerikan itu. Bahkan Nanwansheng tidak mampu melawan kekuatan gabungan dari tiga leluhur yama, jadi apa peluang yang dimiliki Kaisar dewa mikro ungu. Wajahnya menjadi seputih sepray saat pelindung energi di sekitarnya mulai bergelombang dengan keras. Namun, matanya masih tetap kokoh dan tegas, dan cahaya ungu yang pekat mulai meledak keluar darinya. Retak. Suara keras lain yang memuakan terdengar di udara saat dada Kaisar dewa mikro ungu tenggelam. Darah menyembur dari ketujuh lubang di wajahnya dan cahaya ungu yang menyelaukan muncul dari matanya saat dia mengeluarkan raungan kesakitan yang sangat besar. Hahaha. Sepertinya langit runtuh di sekitar mereka saat matahari ungu meledak dengan keras ke dalam kehidupan. Cahaya ungu langsung membanjiri area di sekitar mereka saat itu melepaskan kekuatan dewa yang mengejutkan dunia. Itu kemudian melanjutkan untuk dengan paksa merobek lubang pada penyegelan kekuatan di Kaisar dewa mikro ungu. Kaisar dewa mikro ungu terhuyung-huyung keluar dari lubang yang telah dia robek, tetapi iblis yama yang lain langsung mengulurkan tangan mereka, melepaskan kekuatan mereka. Kaisar dewa mikro ungu segera merasakan kekuatan iblis yama menekannya sekali lagi. Cahaya ungu surgawi tiba-tiba berputar di udara saat itu dengan keras merobek lubang di angkasa dan menggeser Kaisar dewa mikro ungu ke depan. Ini juga menghancurkan kekuatan iblis yama yang menekannya. Namun, Kaisar dewa mikro ungu tahu bahwa tidak ada kesempatan baginya untuk bertarung dalam situasi ini. Dia bahkan tidak bisa menyeret korban untuk mati bersamanya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Pada saat inilah Kaisar dewa mikro ungu menunjukkan mengapa tepatnya dia dianggap sebagai Kaisar dewa. Kekuatan yang dia keluarkan dalam keputus asaan melebihi kekuatan lain yang pernah dia lepaskan sebelumnya, dan itu juga menunjukkan betapa kuatnya seorang Kaisar dewa dari wilayah surgawi selatan. Dia telah dengan paksa keluar dari ruang tertutup yang diciptakan oleh tiga leluhur yama dan semua iblis yama sendirian. Meskipun itu hanya penangguhan hukuman sementara, prestasi ini saja layak untuk dibanggakan ke seluruh alam semesta. Setelah dia melepaskan kekuatan yang telah melebihi batasnya, pandangan Kaisar dewa mikro ungu kabur sesaat, tetapi tubuhnya terus bergerak maju. Dia dengan putus asa menggunakan semua kekuatannya yang tersisa untuk melarikan diri ke selatan. Namun, sosok kabur di depannya dan menembakkan telapak tangan yang terbuat dari energi yang terus tumbuh setiap saat. Persepsi spiritualnya memberitahunya bahwa serangan ini terdiri dari energi pedang yang sangat dia kenal. Kaisar dewa Suanyuan Cii. Saat telapak tangan energi menabrak tepat ke dada Kaisar dewa mikro ungu, suara sobek yang sangat deras bergema di udara. Wajah Kaisar dewa Suanyuan dingin dan tanpa ekspresi. Bahkan tidak sedikitpun emosi yang terlihat darinya. Ketika telapak energinya bertabrakan dengan Kaisar dewa mikro ungu, jumlah energi pedang yang tak terbatas telah melonjak ke tubuh Kaisar dewa mikro ungu, tanpa ampun menghancurkannya. Karena dia sudah membuat keputusan, dia, sebagai Kaisar dewa dari Kerajaan Raja, akan menindak lanjutinya tanpa ragu-ragu. Dia telah memilih untuk berlutut di depan Yunce, Kaisar dewa mikro ungu yang keras kepala dan pantang menyerah, seseorang yang baru saja menjadi saudara seperjuangannya beberapa saat yang lalu, telah menjadi objek yang sempurna untuk menunjukkan pengabdiannya. Bisa dibayangkan dengan baik berapa banyak kekuatan dan energi yang telah dikeluarkan Kaisar dewa mikro ungu untuk melarikan diri dari cangkang kekuatan yang dibentuk oleh tiga leluhur Yama dan Iblis Yama. Jika dia mengambil pukulan dalam keadaan itu, dia bahkan tidak akan bisa bertahan melawannya, apalagi melancarkan serangan balik. Kamu. Kaisar dewa mikro ungu dengan lemah mengeluarkan kata itu, tetapi tubuhnya sepertinya telah terpaku oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya. Lebih dari seratus jejak darah perlahan mengalir keluar dari tubuhnya saat cakar hantu Yantu dengan keras menebas punggungnya. Yan Tian Xiao dan Iblis Yama lainnya langsung menyusul juga, dan kekuatan mereka yang dilepaskan dengan keras menekan gerakannya dan kekuatan yang akan meletus darinya sekali lagi. Kali ini, Kaisar dewa mikro ungu tidak berjuang. Sepertinya dia telah menerima takdirnya. Dia berbalik untuk menatap Kaisar dewa Suanyuan dengan mata kosong dan lesu. Tidak ada kekecewaan atau cemohan di dalamnya. Mungkin, dia sudah mengharapkan serangan mendadak Kaisar dewa Suanyuan. Sejak dia berlutut di depan Yun Chee. Suanyuan, dengarkan di sini. Suara dewa mikro ungu Kaisar menjadi serak. Tidak ada yang tersisa bagiku untuk mengatakan tentang pilihan yang baru saja kau buat, tapi aku tidak akan pernah menjadi budak iblis. Biarpun itu mengakibatkan punahnya garis keturunan ungu mikro. Petik 2 Dia dengan ganas berbalik menghadap Yun Chee, matanya mengebor lubang ke tubuhnya saat dia melanjutkan. Yun Chee, karena kamu telah memilih untuk menjadikan ini perjuangan hidup dan mati, kamu harus bersiap-siap. Alam mikro ungu ku pasti akan mewarnai dirimu dan milikmu dalam darah saat kita bertarung sampai mati. Petik 2 Hehehe, hahaha, tawa liar Chang Sitian bergema di udara sekali lagi. Dia menggelengkan kepalanya dengan mengejek saat dia mencibir pada Kaisar dewa mikro ungu. Kaisar dewa mikro ungu tersayang, untuk berpikir bahwa kamu akan tetap begitu naif bahkan setelah menjadi Kaisar dewa selama 20 ribu tahun. Perjuangan, dicelup dalam darah. Apakah Anda benar-benar yakin bahwa alam mikro ungu Anda akan mampu melakukan hal-hal itu? Petik 2 Alis dewa mikro ungu Kaisar tiba-tiba berkerut. Iblis di utara memiliki kebencian senilai hampir 1 juta tahun yang dibangun terhadap kita. Masing-masing dari mereka hampir tidak bisa menunggu untuk menyerahkan hidup mereka dalam perjuangan besar melawan seluruh wilayah surgawi. Namun, alam mikro ungu telah menikmati lebih dari 700 ribu tahun kedamaian dan kemakmuran sebagai salah satu alam raja yang ditinggikan. Generasi Anda, generasi sebelum Anda, generasi sebelum-generasi sebelumnya. Tidak seorang pun dari Anda yang pernah mengalami kesusahan, apalagi bencana dan krisis sebesar ini. Apakah benar-benar yakin bahwa tanggapan pertama mereka adalah bertarung saat iblis datang memanggil? Apakah kamu begitu yakin bahwa mereka tidak akan panik dan berantakan? Petik 2 Bahkan wilayah surgawi timur, sekuat itu, benar-benar dikalahkan dalam pertempuran berturut-turut. Pada akhirnya, raja-kerajaan yang tersisa berjuang untuk menjadi yang pertama berlutut di depan Yun Che dan bersumpah setia kepadanya. Apakah kaisar dewa mikro ungu berpikir bahwa wilayah surgawi selatan kita akan jauh lebih baik? Petik 2 Huff Kaisar dewa mikro ungu mendengus dingin dan menghina. Dan apakah kamu mengatakan itu? Kamu memilih kematian, cek-cek, senyum dingin dan menyeramkan muncul di wajah Chang Sitian saat dia berbalik ke arah Yun Che dan membungkuk. Guru iblis, alam laut dalam sepuluh arah terletak sangat dekat dengan alam mikro ungu, jadi saya sangat akrab dengan mereka. Garis keturunan ungu mikro memiliki jenis energi vital dan esensi darah yang sangat unik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri dan kekuatan orang lain. Karenanya, mereka sangat cocok digunakan untuk meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Meskipun Anda mungkin menemukan kegembiraan dalam kehancuran mereka, itu akan sangat sia-sia. Jika Sitian ini begitu berani untuk menyarankan. Petik 2 Kamu harus menyimpannya sebagai barang bergerak daripada membunuh mereka. Setelah Anda menginjak-injak alam mikro ungu, kumpulkan semua anggota garis keturunan mikro ungu dan kembangkan mereka seperti ternak. Laki-laki bisa dijadikan budak sedangkan perempuan bisa dijadikan selir. Mereka akan dapat menggunakan energi vital ungu mikro mereka untuk meningkatkan kekuatan Master Iblis dan Iblis di bawah perintah Anda. Ini tidak hanya akan memberimu keuntungan besar, tapi juga bisa menimbulkan perasaan terima kasih dan kesetiaan pada anggota klan mikro ungu yang takut mati sejak awal. Mereka kemudian akan melanjutkan untuk memuji dan menyembah Tuhan Iblis untuk sepanjang waktu karena belas kasihan yang telah Anda tunjukkan kepada mereka. Petik 2 Dengan demikian, garis keturunan ungu mikro akan berubah dari klan kerajaan menjadi klan yang diperbudak oleh Iblis dalam rentang waktu hanya beberapa generasi, dan ini akan terus berlanjut sepanjang waktu. Lagipula, tidak ada yang lebih mudah untuk berkembang biak selain budak di dunia ini. Petik 2 Alis Yan Tian Xiao dan para Iblis Yama lainnya bergerak-gerak karena gagasan itu. Bahkan mereka, anggota alam Yama yang sangat membenci praktisi mendalam dari wilayah surgawi selatan, merasakan getaran menjalar di punggung mereka saat ini. Kepala Dewa Mikro Ungu Kaisar tersentak dengan keras ketika dia mendengar kata-kata itu. Ekspresi mengerikan muncul di wajah orang yang menolak untuk menyerah bahkan satu inci pun. Upil di matanya terbatas pada batasnya saat retakan cahaya ungu yang bersinar mulai muncul di dalamnya. Kianya Wugu menatap Chang Sitian dengan dalam dan terukur, lalu perlahan menutup matanya. Chang Sitian berhasil menilai situasi dengan cepat dan mencari tahu tindakan apa yang paling menguntungkan dan merugikan baginya. Sebagai seorang kaisar dewa dari wilayah surgawi selatan, dia tidak hanya mengubah sisi, tetapi dia telah melakukannya dengan cara yang lengkap dan tidak dapat didamaikan. Faktanya, dia benar-benar tidak bermoral dan tidak bermoral dalam membuktikan kegunaan dan kesetiaannya kepada Yun Che. Jika dia mampu melakukan hal seperti itu, ini juga berarti dia juga akan menjadi orang pertama yang mengkhianati Yun Che jika dia kalah perang melawan wilayah surgawi barat atau bertemu dengan kekuatan yang benar-benar dapat menekannya. Selain itu, sangat mungkin dia akan menikam Yun Che dengan cara yang paling berbisa dan berbahaya sebagai hadiah perpisahan. Bab 1792 Takut-takut Yun Che mengangkat kedua alisnya, seolah-olah dia tertarik, sebelum dia menjawab dengan suara tenang, itu bukan saran yang buruk. Chang Sitian, karena kamu sangat akrab dengan alam mikro ungu, aku biarkan kamu yang bertanggung jawab atas ini. Petik 2 Chang Sitian tampak seolah-olah kehormatan tertinggi telah dianugerahkan kepadanya saat dia dengan cepat membungkuh dan berkata, aku tidak akan mengecewakan Tuhan Iblis. Yun Che menoleh untuk melihat kaisar dewa mikro ungu, yang wajahnya berubah pucat seperti mayat. Ekspresi ketidaksenangan muncul di wajahnya saat dia berkata, mengapa idiot ini masih hidup? Apakah anda hantu tua menjadi tuli atau apa? Petik 2 Tiga leluhur Yama benar-benar melompat ketakutan saat mereka melepaskan kekuatan Iblis Yama mereka dalam kepanikan dan ketakutan. Riip Ribuan bekas luka hitam terkoyak di udara kosong di sekitar kaisar dewa mikro ungu saat tubuh kaisar dewanya dibelah dengan kejam oleh serangan tanpa ampun itu. Tubuhnya mulai membengkok dan memelintir, dan jika itu adalah guru surgawi biasa yang menerima serangan itu, mereka pasti sudah terkoyak menjadi potongan daging oleh kekuatan mengerikan yang tak tertandingi dari tiga leluhur Yama. Tunggu, tunggu sebentar, harap tunggu sebentar. Dia mulai berjuang mati-matian saat dia berteriak dengan suara serak. Guru Iblis, aku bersedia bersumpah setia. Ah, aku mohon, tolong selamatkan garis keturunan mikro ungu. Tolong selamatkan garis keturunan mikro ungu. Aku bersedia, bahkan memberikan hidupku untuk tujuanmu. Ah 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 ah. Keyakinan kaisar dewa mikro ungu, sesuatu yang telah berdiri teguh di hadapan kekuatan wilayah surgawi utara dan ancaman kehancuran wilayahnya, telah dengan mudah dihancurkan oleh beberapa kata dari Changsitian. Yunce sudah menjadi cukup kejam, tapi dia masih kehilangan sebagian dari racun itu. Setidaknya, dia tidak sedekat mungkin dengan Changsitian. Sudah terlambat? Jawab Yunce dengan suara yang dalam dengan nada menghina. Retak, retak. Kerangka Kaisar Dewa Mikro Ungu perlahan-lahan dihancurkan saat tubuhnya terkikis di bawah serangan energi Iblis Tiga Yama Leluhur. Cahaya ungu yang terpancar dari tubuhnya bergetar dan gemetar saat dia berjuang mati-matian, tapi dia menghabiskan sebagian besar energinya memanggil Yunce, Tuan Iblis. Alam Mikro Ungu bersumpah setia kepada Anda yang akan bertahan untuk segala usia. Garis keturunan Mikro Ungu memiliki anggota yang berguna bagi Anda. Saya mohon kepada Anda. Tolong, tolong selamatkan alam Mikro Ungu. Saya mohon kepada Guru Iblis. Petik Dua Saat kekuatan Leluhur Yama terus memakan tubuhnya, ratapan Kaisar Dewa Mikro Ungu mulai bertambah dengan kesengsaraan dan keputus asaan setiap detiknya. Namun, Yunce masih berdiri dengan punggung menghadap ke arahnya karena dia menolak untuk menanggapi lebih jauh. Berhenti, Kianye inger tiba-tiba berkata. Petik Dua tanda tanya petik dua. Yunce melirik ke arahnya dengan cemberut kecil di wajahnya. Kepala tiga leluhur Yama secara bersamaan berputar ke arah Yunce, tetapi mereka dengan patuh menarik kekuatan mereka pada saat yang sama. Bagaimanapun, mereka juga tidak berani menentang perintah Kianye Yinger. Seluruh tubuh Dewa Mikro Ungu Kaisar bergetar seperti daun, wajahnya berubah menjadi topeng teror. Sekarang setelah dia ditarik kembali dari tepi jurang, dia tidak lagi menunjukkan pembangkangan yang dia tunjukkan sebelumnya. Dia masih seorang Kaisar Dewa. Jika dia mau dengan patuh mendengarkan perintahmu, bukankah lebih baik membiarkan dia hidup? Kianye Yinger berkata dengan suara lembut. Chai Zee tiba-tiba menyela dengan dingin, Kianye, sebagai budak dari Tuan Iblis, kamu berani melanggar perintahnya. Kata-katanya merupakan teguran dan peringatan yang menyengat bahwa Yunce pernah mencap Kianye Yinger dengan jejak budak, sesuatu yang selamanya akan tetap menjadi bekas luka di hatinya. Aku tidak akan berani melanggar perintah Master Iblis, Kianye Yinger menjawab dengan lambat dan lesu saat matanya melihat sosok Yunce. Saya hanya memberikan pilihan lain kepada Iblis Master. Jika Kaisar Dewa Mikro Ungu benar-benar bersedia untuk tunduk, maka kita akan mendapatkan Kaisar Dewa lain sebagai penolong. Selain itu, kita tidak perlu menyianyiakan tenaga atau tenaga untuk menangkap alam Mikro Ungu. Anda tidak akan rugi dan mendapatkan segalanya. Namun, Kianye Yinger berhenti sejenak saat dia berbalik untuk melihat Kaisar Dewa Mikro Ungu. Suaranya menjadi sedingin es saat dia melanjutkan, karena Tuan Iblis sudah memberi perintah untuk mengeksekusinya, bagaimana dia bisa menariknya kembali dengan mudah. Jika kami melepaskanmu tanpa ada hukuman, itu akan sangat tidak adil bagi Dewa Kaisar Sitian dan Kaisar Dewa Suanyuan, yang sejauh ini telah menjadi warga teladan. Petik 2 Bicaralah dengan jelas, jawab Yunce. Kianye Yinger mengerutkan bibirnya, dan lekukan sensual dari rubi yang berkilau itu cukup memikat untuk mencuri jiwa siapapun yang melihatnya. Namun, kesempurnaan seperti itu kemudian berlanjut hingga mengucapkan salah satu nama paling menakutkan yang pernah ada. Tanda harapan kematian jiwa Brahma. Kaisar Dewa Suanyuan, Kaisar Dewa Mikro Ungu, dan Kaisar Dewa Sitian bergidik pada saat yang sama ketika mereka mendengar kata-kata itu. Bahkan mata hitam pekat Yan Tian Xiao bergetar saat mendengarnya. Hanya ada satu nama yang dapat langsung menyebabkan darah Kaisar Dewa menjadi dingin dan itu adalah tanda harapan kematian jiwa Brahma. Bahkan Yan Tian Xiao, yang tinggal di wilayah Surgawi Utara, pernah mendengar nama yang mengerikan ini sebelumnya. Yunce tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang secara pribadi mengalami persis apa yang bisa dilakukan tanda pengharapan kematian jiwa Brahma kepada seseorang. Sepertinya Master Iblis bersedia memberikan kesempatan ini padamu, kata Kiyanya Yingyer sambil menatap Kaisar Dewa Mikro Ungu. Ini juga merupakan kesempatan terakhir untuk Anda dan wilayah Anda. Memilih. Visi Kaisar Dewa Mikro Ungu belum pernah begitu redup dan buram sebelumnya. Dia melihat ke arah Yunce, dan hanya melihat sikap apatis dingin menutupi niat yang tidak bisa dipahami. Dia bahkan tidak bisa mendeteksi sedikitpun emosi di wajah Tuhan Iblis. Seolah-olah dia bahkan tidak peduli pilihan mana yang dia buat. Dia kemudian melihat ke arah Kaisar Dewa Suanyuan, dan melihat campuran rasa kasihan, keterkejutan, dan bahkan sedikit tanda Sadenfrude di wajah sesama Kaisar Dewa. Dia akhirnya melihat ke arah Chang Sitian, dan dia melihat penghinaan tak terselubung, ejekan, dan Sadenfrude besar-besaran di wajah orang yang telah menjerumuskannya ke dalam jurang keputus asaan ini. Hanya setelah hidup selama puluhan ribu tahun, Kaisar Dewa Mikro Ungu menyadari secara mengejutkan bahwa dia tidak pernah benar-benar memahami Kaisar Dewa Suanyuan atau Chang Sitian, dia tidak pernah benar-benar memahami sifat manusia itu sendiri. Keyakinan yang telah dia hargai dan jalani sepanjang hidupnya telah menjadi terlalu rapuh dalam menghadapi ancaman eksistensial ini. Tiba-tiba, mereka bahkan tidak bernilai satu koin tembaga pun. Saat dia ditandai dengan tanda harapan kematian jiwa Brahma, nasibnya sepenuhnya berada di tangan Yun Che dan Kian Yeyinger. Bahkan jika wilayah Surgawi Barat akan menghancurkan wilayah Surgawi Utara di masa depan, atau jika beberapa perubahan nasib terjadi, dia akan tetap terikat dengan mereka selamanya. Dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melarikan diri atau berjuang melawan takdir bersama mereka dan sangat mungkin bahwa dia akan menambah keberadaan di mana kematian jauh lebih disukai. Sekarang setelah masalah muncul, dia tidak lagi punya pilihan pesanan. Saat Kaisar Dewa Mikro Ungu menundukkan kepalanya, bibirnya benar-benar mulai menyeringai. Dia tidak lagi merasakan kesedihan di dalam hatinya. Dan seakan-akan hati dan jiwanya telah mati pada saat itu juga. Saya dengan rendah hati meminta guru iblis untuk mewariskan tanda ini kepada saya. Dia dengan sangat lembut mengungkapkan maksudnya dengan kata-kata sesedikit mungkin. Faktanya, ketenangannya bahkan mengejutkannya saat dia menerima takdirnya yang tak terelakkan. Baik sekali, Kianye Yinger perlahan mengangkat tangan saat dia menjawab dengan suara rendah, kamu harus tahu betul apa yang akan terjadi padamu jika kamu memilih untuk melawan. Kaisar Dewa Mikro Ungu menutup matanya dan menarik semua energi yang dalam ke dalam tubuhnya. Angin dingin menyapu wajah semua orang saat Yun Che tiba-tiba muncul di samping Kianye Yinger. Dia menggenggam pergelangan tangannya yang cantik dan seperti giok dan perlahan-lahan memaksa tangannya ke bawah. Kamu melakukannya, katanya pada Kianye Wugu dan Kianye Bingsu. Kianye Yinger. Senyum tipis tiba-tiba muncul di wajah Kianye Wugu dan Kianye Bingsu yang biasanya pendiam. Mereka berkata, itu benar. Menanam tanda harapan kematian jiwa Brahma pada seseorang akan merusak akar jiwa Anda. Sebagai masa depan kerajaan Dewa Brahma, tidak ada bahaya yang harus menimpa tubuh Kaisar Dewa Anda. Bagaimana mungkin kami mengizinkan Anda untuk mengelola merek secara pribadi? Petik 2. Setelah mereka selesai berbicara, mereka berdua mengulurkan tangan mereka dan meraih pundak Kaisar Dewa Mikro Ungu. Segera, pancaran cahaya kemasan keluar dari telapak tangan mereka dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Kaisar Dewa Mikro Ungu. Tubuh Kaisar Dewa Mikro Ungu bergetar, tetapi dia tidak bergerak satu inci pun dari tempat dia berdiri. Sebaliknya, dia membiarkan jejak jiwa yang paling kejam dan mengerikan di alam semesta yang diketahui dengan bebas menyerang tubuh dan jiwanya. Bibir Kianye Yinger melengkung menjadi senyuman kecil tetapi manis saat dia terkikik dan menoleh untuk melihat Yun Che. Suaranya selembut kapas saat dia berkata, Oh, jadi Tuan Guru Iblis terkasih akhirnya tahu bagaimana menjadi bingung dengan kepedulian terhadap saya. Yun Che. Dulu ketika saya memasuki wilayah surgawi utara, kekuatan jiwa Brahma dan Raja Brahma saya telah dilucuti dari saya, jadi bagaimana saya bisa menanam tanda harapan kematian jiwa Brahma pada siapapun? Untuk berpikir bahwa Anda benar-benar melupakan hal yang sederhana beberapa saat yang lalu. Petik 2. Tubuh Yun Che menegang saat mendengar kata-kata itu. Kemudian, dia mendengus dingin dan berkata, Sekarang bukan waktunya untuk bercanda. Urus-urusanmu sendiri. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia bisa dengan jelas merasakan niat sedingin es memancar dari belakangnya, dan pemilik niat ini butuh waktu lama untuk akhirnya menekannya. Sepertinya akan jauh lebih sulit bagi Chai Zee dan Kianye Yinger untuk hidup berdampingan daripada yang dia pikirkan sebelumnya. Setelah tanda emas menyebar ke seluruh tubuh Kaisar Dewa Mikro Ungu, semuanya menghilang setelah kilatan cahaya yang cemerlang. Tanda harapan kematian jiwa Brahma telah mengakar dengan kuat di dalam dirinya. Ia secara pribadi menyaksikan Kaisar Dewa Mikro Ungu terkena tanda harapan kematian jiwa Brahma. Kaisar Dewa Suanyuan mulai naik turun saat dia gemetar karena emosi. Namun, emosi yang dia rasakan bukanlah kebencian atau ketidakpuasan. Itu adalah perasaan kegembiraan dan perayaan yang diputar balikan. Suanyuan, Ungu Mikro, kata Yun Che dengan suara yang dalam. Kaisar Dewa Suanyuan ragu-ragu sejenak sebelum dia mengambil satu langkah terhenti ke depan. Dia menyalin busur yang dibuat Chang Sitian kepada Yun Che dan berkata, Instruksi apa yang Anda miliki untuk saya? Sebagai seseorang yang telah ditakdirkan untuk tahta sejak awal, tidak mungkin dia akan terbiasa memberi hormat dengan cara yang seperti budak. Akibatnya, kata-kata dan tingkah laku ini tidak mudah didapatnya. Kaisar Dewa Mikro Ungu juga berjalan ke depan dan membungkuk di depan Yun Che. Namun, sorot matanya jauh lebih suram dan tanpa harapan daripada tatapan Kaisar Dewa Suanyuan. Kamu harus mengumpulkan semua kekuatan dari alam Suanyuan dan alam Mikro Ungu dan memulai kampanye hukuman pemusnahan terhadap sisa-sisa garis keturunan Laut Selatan yang berhasil melarikan diri hari ini. Selanjutnya, Anda harus segera menjalankan perintah ini. Kata Yun Che. Dengan ini, dia telah memerintahkan dua Kaisar Agung Dewa Selatan ini untuk secara pribadi mendorong paku terakhir ke peti mati alam Dewa Laut Selatan. Tidak akan ada yang tersisa dari garis keturunan Laut Selatan. Itu adalah sumpah mengerikan yang dia buat bertahun-tahun yang lalu. Kepala dua Kaisar Dewa merosot dalam saat kesedihan yang mendalam melonjak di hati mereka. Alam Dewa Laut Selatan telah menjadi sesama raja sejak dimulainya wilayah Surgawi Selatan, namun garis keturunan kerajaannya akan dihancurkan oleh tangan mereka sendiri. Yun Che hanya menyeret mereka semakin dalam ke dalam jurang yang gelap di mana semua cahaya hilang. Mereka tidak punya nyali untuk menolak perintahnya, jadi mereka hanya bisa menurut. Ingatlah untuk menyebarkan berita ini. Lanjut Yun Che. Orang yang pantas untuk mati adalah mereka yang memiliki garis keturunan kerajaan dari alam Dewa Laut Selatan. Praktisi mendalam lainnya dari alam Dewa Laut Selatan yang menyerahkan seseorang dari garis keturunan itu kepada saya akan menerima pengampunan penuh. Jika mereka berhasil membunuh anggota keturunan bangsawan, mereka bahkan akan menerima hadiah besar dariku. Petik 2. Setelah berita ini disebarkan, itu akan menjerumuskan para praktisi yang telah melarikan diri dari alam Dewa Laut Selatan ke dalam neraka yang mengerikan. Iya, kedua Kaisar Dewa segera menjawab, tetapi ketegangan dalam suara mereka terlihat jelas. Suara Yun Che menjadi gelap dan dingin saat dia berkata, Tiga bulan. Setelah tiga bulan, saya tidak ingin melihat sedikitpun garis keturunan Laut Selatan yang tersisa di dunia ini. Bahkan tidak ada setetespun yang tersisa. Apakah kamu mengerti? Kali ini, Kaisar Dewa Suanyuan dan Kaisar Dewa Mikroungu tidak segera menanggapi, karena tiga bulan adalah periode waktu yang terlalu singkat. Setelah ragu-ragu untuk apa yang tampak seperti keabadian baginya, Kaisar Dewa Suanyuan akhirnya menggigit peluru, Tuhan Iblis, alam Suanyuan selalu. Takut dan membenci Iblis dari utara. Meskipun saya dengan rela menjadi pelayan Anda, perintah ini pasti akan menyebabkan kekacauan dan keresahan internal di alam Suanyuan karena kepercayaan lama mereka. Menenangkan kekacauan ini akan memakan waktu cukup lama. Itu juga sama untuk alam Mikroungu. Tiga bulan terlalu lama juga. Petik dua. Yun Che memotongnya dengan gelak tawa dingin. Heh, kamu bahkan tidak bisa mengendalikan bawahanmu sendiri. Apakah menghabiskan seluruh tahunmu sebagai Kaisar Surgawi dengan berbaring di punggung anjing? Petik dua. Matanya berubah menjadi lebih menyeramkan dan dingin saat dia melanjutkan, sejak kapan anjing yang patuh memiliki hak untuk memanggil tuannya. Yang perlu Anda lakukan adalah dengan setia mematuhi perintah Anda. Tiga bulan. Tidak peduli metode apa yang harus Anda gunakan, tidak peduli tindakan apa yang harus Anda ambil, Anda tidak boleh mengambil satu hari lebih lama dari itu. Petik dua. Kekacauan internal. Hebat. Itu juga berarti bahwa mereka akan jauh lebih kecil dari ancaman jika mereka memutuskan untuk menyerah dengan alam Dewa Naga. Bayangan mengerikan yang ditanam Yun Che di hati mereka hari ini terlalu gelap dan berat. Tatapan matanya yang gelap dan suaranya yang menyeramkan menyebabkan jiwa mereka gemetar ketakutan dan mereka tidak lagi berani untuk memprotes perintahnya. Sebaliknya, mereka buru-buru menganggupkan kepala dan menyetujui. Yan Tian Xiao tiba-tiba membentak dengan suara yang keras, Tuhan Iblis menyuruhmu untuk memulai, segera. Bagian mana dari kata itu yang tidak kamu mengerti? Petik dua. Dia sekarang mengerti mengapa Yun Che memerintahkan mereka untuk menghentikan pengejaran mereka. Itu adalah niat Yun Che selama ini untuk membebani kerajaan raja yang tersisa di wilayah Surgawi Selatan dengan tugas memburu ampas alam Dewa Laut Selatan, yang akan memperkuat cengkeramannya atas mereka. Bab 1793 hari-hari paling gelap di wilayah Selatan. T. Sekarang, Kaisar Suanyuan mendonga dengan heran, tetapi dia buru-buru menundukkan kepalanya lagi ketika dia melihat mata Yun Che secara tidak sengaja. Menyembunyikan desahan, dia membuka telapak tangannya dan memanifestasikan giyok yang dalam yang berbentuk seperti pedang. Cahaya putih meledak dari batu giyok dan berubah menjadi formasi transmisi suara yang dalam dan unik. Sword Lord, perhatikan perintah saya. Master Iblis telah menghancurkan alam Laut Selatan, tetapi para penyintasnya melarikan diri saat kita berbicara. Jika kita tidak menghilangkan semuanya sekarang, itu akan kembali menggigit kita di masa depan. Saya ingin petugas pedang dan pengawal pedang untuk memobilisasi semua tenaga yang ada untuk dimobilisasi di dalam dunia untuk memburu sisa-sisa alam Laut Selatan. Jangan biarkan satu orang pun dengan setetes darah Laut Selatan di pembuluh darah mereka hidup-hidup. Petik 2 Juga, sebarkan berita bahwa orang berdosa sejati adalah mereka yang memiliki garis keturunan Laut Selatan. Setiap pembudidaya Laut Selatan yang menyerahkan lokasi pendosa akan diampuni. Mereka yang membunuh orang berdosa bahkan mungkin menerima pahala yang besar. Petik 2 Keheningan yang sangat lama kemudian, orang di sisi lain dari formasi transmisi suara yang dalam mengucapkan dengan tidak percaya, tuanku, apa? Apa yang kamu katakan? Kaisar Suanyuan mengertakkan gigi. Dengan pedang Suanyuan, aku memerintahkanmu untuk melaksanakan perintah ini tanpa ragu. Nasib dunia kita benar-benar terkait dengan tugas ini, jadi selesaikan sekarang. Petik 2 Bang Dia kemudian menghancurkan formasi transmisi suara yang dalam sebelum orang lain bisa menjawab. Kaisar Suanyuan telah memimpin, jadi Kaisar Mikro Ungu tidak melihat alasan untuk ragu-ragu lagi. Dia juga memberikan perintah yang sama pada alam Mikro Ungu miliknya. Sekarang setelah perintah diberikan, benar-benar tidak ada jalan untuk kembali. Berita bahwa alam Suanyuan dan alam Mikro Ungu sedang memburu sisa-sisa alam laut selatan pasti akan menyebar ke seluruh alam dewa segera. Baik sekali, Anda dapat kembali ke kerajaan raja Anda dan memenuhi tanggung jawab Anda sekarang, kata Yun Che acuh tak acuh. Untuk sesaat, kedua Kaisar Dewa itu mendongas seolah-olah mereka tidak percaya apa yang mereka dengar. Kemudian, mereka menjawab serempak, seperti yang Anda perintahkan, yang mulia. Mereka mengambil beberapa langkah menjauh dari Yun Che sebelum berangkat dengan kecepatan tinggi. Kelegaan mereka terlihat jelas seperti seorang terpidana mati yang diampuni dari semua kejahatan pada detik terakhir. Tubuh mereka compang kemping dan memar, tetapi mereka tidak merasakan sakitnya, karena pikiran dan jiwa mereka telah sepenuhnya dibanjiri oleh kegelapan yang tak terbatas. Kedua Kaisar Dewa tidak bertukar kata atau melirik satu sama lain ketika mereka pergi. Mereka bahkan menghindari terbang ke arah yang sama. Jika perbedaan pandangan mereka telah memisahkan mereka sebelumnya, maka pengkhianatan terakhir memastikan bahwa persahabatan mereka yang retak tidak akan pernah bisa diperbaiki. Keagungan Anda, tanya Yan Tian Xiao, mereka harus berlutut ketika berada di hadapan Anda, tetapi saya khawatir mereka akan berubah pikiran begitu mereka kembali ke wilayah mereka. Kaisar Suanyuan itu bahkan tidak dibatasi oleh tanda pengharapan kematian jiwa Brahma. Petik 2. Begitu, kiannya yinger terkekeh. Sejak awal mereka tidak pernah menjadi salah satu dari kami. Selama mereka menjalankan tugas mereka sebagai alat dengan setia, saya tidak peduli dengan kesetiaan mereka yang sebenarnya. Dan mereka akan melakukannya, jika mereka ingin tetap hidup. Petik 2. Hal terbaik yang harus dilakukan sebelum perang terakhir adalah mempertahankan kekuatan seseorang. Setelah alam dewa naga jatuh, alam bintang lainnya secara alami akan jatuh ke tangan mereka. Chai Zi menatap kiannya yinger dengan dingin. Dia tidak suka wanita itu mengambil kalimat Yun Che. Benar, seperti yang diharapkan dari Lady Godes, ahli manipulasi. Chang Sitian memuji dengan keras dan hormat. Seolah-olah dia lupa bahwa dia sendiri adalah salah satu alat yang dibicarakan kiannya yinger. Setelah berjalan ke arah Yun Che dan membungkuk dalam-dalam, dia menyatakan, Chang Sitian, Raja Alam dari Alam Laut dalam sepuluh arah, mengucapkan selamat kepada keagungan Anda karena telah menghancurkan Alam Laut Selatan dan menghancurkan keberanian Suanyuan dan Ungu Mikro dengan mudah. Kekuatan Anda tak tertandingi, penaklukan Anda tak terhentikan, dan wilayah Divin Selatan ditakdirkan untuk jatuh ke tangan Anda. Dan saya, Chang Sitian, meminta Anda menggunakan saya untuk menaklukkan seluruh wilayah Divin Selatan seperti pion saya. Aku akan mati jutaan kali jika itu berarti melaksanakan perintahmu dengan sukses, yang mulia. Petik 2 Semangat dan semangat dibalik permohonan pengabdiannya bahkan melebihi keinginan orang-orang iblis. Seolah-olah dia adalah penyembah kegelapan yang paling sejati, fanatik yang paling setia dari guru iblis. Kiannya yinger meliriknya, dan untuk pertama kalinya dia berpikir bahwa Chang Sitian mungkin lebih menakutkan daripada Nan Wan Sheng sendiri. Paling tidak, semua yang dia lakukan hari ini jauh melebihi pengetahuan dan harapannya. Dia telah bertemu dengan banyak orang yang disebut, oportunis, dalam hidupnya, tetapi dia tidak pernah bertemu dengan seseorang yang akan bertindak ekstrim seperti itu sebelumnya. Dari semua orang yang dia harapkan untuk menunjukkan perilaku ini, Kaisar Surgawi nomor dua di wilayah Surgawi Selatan jelas bukan salah satu dari mereka. Melihat ke bawah pada Chang Sitian, Yun Che memerintahkan dengan ekspresi kosong, Chang Sitian, kamu akan mengirim orangmu untuk menjarah semua sumber daya yang ada di alam dewa laut selatan. Kemudian Anda akan mentransfernya ke alam laut dalam sepuluh arah. Petik 2 Alam dewa laut selatan telah makmur selama hampir satu juta tahun. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan banyaknya kekayaan dan harta tak dikenal yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, dunia ini pernah menjadi tempat banyak pertempuran antara para dewa dan iblis, jadi mereka pasti telah mengumpulkan banyak artefak iblis yang luar biasa juga. Perbedaan kekayaan antara alam dewa laut selatan dan alam lain seperti alam dewa swanyuan atau alam dewa mikro ungu seperti siang dan malam. Bahkan jika tidak ada dari harta karun ini yang akan jatuh ke kantong sepuluh arah Dipsi Realem, itu adalah kesenangan yang tak terlukiskan untuk bisa menggalinya dengan tangan mereka sendiri. Chang Sitian menunjukkan kegembiraan yang cukup di wajahnya sebelum menjawab dengan serius, jangan khawatir, yang mulia. Sitian akan menggali setiap inci tanah di dunia ini, menjelajahi semua hartanya dan memberikannya kepadamu. Sitian bersumpah untuk tidak mengambil satu koin pun. Petik 2 Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, ini untuk anak buah Anda untuk tampil. Anda memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk dipenuhi. Alis Yun Che turun sedikit sebelum dia melanjutkan, penyebab. Kiannya yinger melirik Yun Che lagi. Ini adalah jenis taktik yang akan digunakan Chi Wu Yao, bukan dia. Dengan kata lain, sejauh yang dia yakini, Yun Che. Tidak jauh dari ratu iblis seperti yang dia pikirkan. Chang Sitian adalah orang yang sangat cerdas. Dia langsung mengerti maksud Yun Che meskipun tidak ada penjelasan. Lakukan ini dengan baik, dan kamu bisa hidup setelah aku menghancurkan alam Dewa Naga. Hancurkan alam Dewa Naga, katanya. Kebanyakan orang akan setuju bahwa itu sama mustahilnya dengan membalikkan langit itu sendiri, tetapi Yun Che membuatnya terdengar seperti membalikkan jari dengan mudah. Kegerahan berkembang di wajah Chang Sitian saat dia membungkuk lebih dalam, Chang Sitian bersumpah pada garis hidup kerajaannya bahwa dia tidak akan mengecewakan. Pergilah, Yun Che akhirnya berpaling dari kaisar surgawi. Saya akan menunggu kedatangan Anda di alam laut dalam, kata Chang Sitian sambil melangkah mundur dengan hormat. Jarak yang cukup jauh kemudian, dia akhirnya berbalik ke Cakrawala dan pergi. Yun Che telah memerintahkannya untuk mentransfer semua sumber daya yang dia rampas dari alam Dewa Laut Selatan ke alam laut dalam sepuluh arah. Secara tidak langsung, dia juga memberitahunya bahwa alam laut dalam sepuluh arah akan menjadi markasnya di wilayah Suci Selatan. Chang Sitian terbang jauh ke perbatasan sebelum dua Dewa Laut akhirnya menyusulnya. Mereka berdua memasang ekspresi tidak yakin di wajah mereka. Tuhanku, apakah Anda, apakah kita benar-benar akan menyesuaikan diri dengan iblis? Dewa Laut di sisi kanannya berkata dengan sangat, sangat diplomatis. Itu karena perilaku Chang Sitian sebelumnya adalah sesuatu yang Anda harapkan dari seorang budak. Tentu saja tidak. Dewa Laut lainnya membalas, Tuhanku hanya melakukan tindakan untuk menyelamatkan kerajaannya. Setelah kita kembali ke alam kita, kita akan segera menghubungi alam Dewa Naga dan menghancurkan orang-orang iblis dengan serangan penjepit. Dengan wajah Ashen, Chang Sitian menatap ruang kosong di depannya dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang sangat lama. Kemudian, senyuman menakutkan tiba-tiba muncul di wajahnya, dan dia berkata, ini adalah pilihan, bukan akting. Kedua Dewa Laut hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Setelah semua yang kamu saksikan hari ini, apakah kamu masih percaya bahwa Yun Che sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan alam Dewa Naga? Chang Sitian melanjutkan, Leluhur Yama, Dua Leluhur Surga Brahma, Dewa Bintang Serigala Surga, yang sekarang juga memimpin naga awal mutlak. Ses, Chang Sitian menarik nafas dalam-dalam, dan itu terasa sedingin es. Dan yang paling menakutkan dari mereka semua adalah bocah itu sendiri, Yun Che. Dewa Naga Abu adalah monster seperti itu, namun hanya satu teriakan dari Yun Che yang diperlukan untuk menjatuhkannya dari langit. Teriakan, petik dua. Kembali selama konvensi Dewa yang mendalam, saya pikir itu aneh bahwa Raja Naga ingin mengadopsi Yun Che sebagai putranya. Kemudian, pada hari bintang kutub biru dihancurkan, aku dengan jelas melihat raungan naga Yun Che membatalkan hampir setengah dari kekuatan Raja Naga. Saya berada tepat di sebelah Raja Naga pada saat itu, jadi tidak mungkin ada kesalahan. Itu juga mengapa Yun Che bisa melarikan diri dengan batu ilusi void nanti. Petik dua. Oleh karena itu, mungkin saja Yun Che memiliki. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Dengan semua bukti yang disajikan di hadapannya, Chang Sitian tidak punya pilihan selain mempertimbangkan kemungkinan yang paling menakutkan, bahwa jiwa naga Yun Che melampaui jiwa Dewa Naga, atau lebih buruk, adalah kutukan bagi keberadaan ras Dewa Naga. Sejak Yun Che menyerang Dewa Naga Abu, Chang Sitian memperhatikan ekspresi dan auranya setiap kali alam Dewa Naga diangkat. Namun, dia tidak pernah bisa mendeteksi sedikitpun ketakutan dari bocah itu. Seolah-olah dia benar-benar percaya bahwa alam Dewa Naga sama sekali tidak mengancamnya. Ini adalah alasan terbesar dia memilih untuk menundukkan kepalanya di hadapan Yun Che. Wilayah Surgawi Utara menakutkan di luar imajinasi, tapi aku yakin alam Dewa Naga hanya menunjukkan kepada kita puncak gunung es juga. Seorang Dewa Laut memprotes, wilayah Surgawi Utara mungkin bisa membuat mereka kabur, tapi itu saja. Aku hanya tidak percaya bahwa mereka bisa mengalahkan alam Dewa Naga. Petik 2. Jika kita mendukung Yun Che, dan Yun Che kalah, kita akan diremehkan oleh setiap pria dan wanita di dunia. Jika kita mendukung Dewa Naga, dan mereka kalah, kita akan dikutuk selamanya di neraka. Jika kamu tidak bisa memahami ini, Chang Sitian menatap mata bawahannya, kalau begitu jangan. Yang saya ingin Anda lakukan hanyalah mematuhinya. Petik 2. Begitulah, Chang Sitian melanjutkan, jika ternyata wilayah Surgawi Barat jauh lebih kuat daripada wilayah Surgawi Utara, maka saya akan membuat pilihan terbaik di waktu yang terbaik. Makanya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Heh. Petik 2. Meskipun ekspresi mereka berubah, kedua Dewa Laut tetap diam setelah itu. Mereka sudah bisa membayangkan kegilaan yang akan merebut alam laut dalam sepuluh arah setelah surat wasiat Chang Sitian didengar oleh masa. Itulah mengapa Yun Che tidak segera turun ke alam mereka. Dia memberi Chang Sitian waktu untuk membuka jalan untuk berbicara. Itu seharusnya tidak menjadi masalah. Chang Sitian memiliki otoritas absolut di wilayahnya. Keputusannya mungkin menimbulkan kebencian, tetapi tidak ada orang yang berani tidak mematuhinya. Satu hal lagi, Chang Sitian menasihati bawahannya lagi, Yun Che sama liciknya dengan dia yang kuat, jadi jangan pernah berpikir untuk menarik trikmu ketika dia tiba di alam kita. Yun Che adalah salah satu dari sedikit orang yang diakui Chang Sitian bahwa dia telah salah menilai. Sentimen ini sangat mendalam ketika dia menerima tugas pertamanya sebagai anjing dari guru iblis, sebuah tujuan. Ketika wilayah Surgawi Utara menyatakan perang di wilayah Surgawi Timur, itu untuk pembalasan, bukan perluasan. Dan disitulah terletak seluruh dunia yang berbeda. Chang Sitian sekarang benar-benar yakin bahwa, serangan, alam surga abadi menggunakan kuali void besar benar-benar sesuatu yang telah dilakukan oleh wilayah Surgawi Utara pada diri mereka sendiri. Itu untuk menciptakan tujuan yang menyatukan orang-orang mereka, dan menyebarkan musuh. Itu adalah faktor pertama dari banyak faktor yang menyebabkan kekalahan telak di wilayah Surgawi Timur. Kemudian, pengungkapan kebenaran hari itu melalui proyeksi surga abadi mengubah citra Yun Che dari dewa iblis yang mengutuk dunia, menjadi seorang pembalas yang menginginkan keadilan dan darah untuk semua kesalahan yang telah dilakukan padanya. Di sisi lain, Raja Alam dan Dewa Kaisar yang biasanya tak tersentuh dilukis sebagai orang yang penuh kebencian yang telah menikam penyelamat mereka sendiri dari belakang. Itu tanpa diragukan lagi alasan sebenarnya dibalik jatuhnya wilayah Surgawi. Dampak dari proyeksi itu tidak terpikirkan untuk sedikitnya. Itu sendirian merobek kesatuan dari tiga wilayah Surgawi dan menghancurkan keinginan dari praktisi mendalam yang tak terhitung jumlahnya. Fakta bahwa proyeksi itu ada berarti bahwa Yun Che sudah bersiap untuk yang terburuk jauh sebelum pengkhianatan terakhir. Seolah-olah dia meramalkan bahwa hal seperti itu mungkin terjadi padanya. Buktinya adalah bahwa batu pencitraan mendalam yang digunakan untuk menangkap pemandangan itu adalah sesuatu yang sangat istimewa sehingga membodohi semua Kaisar Dewa. Itu juga menunjukkan bahwa Yun Che tahu bahwa itu adalah komponen penting untuk mengamankan masa depannya dan telah mempersiapkannya dengan tepat. Ini benar-benar menghancurkan asumsi awal Chang Sitian bahwa anak laki-laki itu hanyalah anak laki-laki yang naif. Itu juga bukan asumsi yang tidak adil. Seorang pria berusia 30 tahun bukanlah apa-apa di mata orang abadi seperti mereka. Tentu saja, dia sekarang tahu bahwa penilaiannya telah salah. Takut dengan tingkat kecerdasan Yun Che, dia memutuskan untuk menjauh dari semua plot, tipu daya, dan hal lain yang mungkin memberatkannya dan memberi alasan kepada Tuhan Iblis untuk menghancurkannya. Tapi ada satu hal yang dia salah. Batu pencitraan yang mendalam benar-benar disiapkan oleh Sui Mei Din, bukan Yun Che. Chang Sitian mendonga dan menatap awan hitam acak. Dia kemudian berkata, jika langit harus berubah, maka mungkin juga berubah secara drastis. Tapi Dipsi pasti memiliki bukit tertinggi untuk dirinya sendiri bahkan jika semuanya berubah menjadi kegelapan tanpa cahaya. Petik 2. Bab 1794 tak terlihat dan tak terdengar. Apakah Anda berencana untuk tinggal di wilayah Surgawi Selatan, yang mulia? Yan Tian Xiao bertanya. Sepuluh arah alam laut dalam seharusnya menjadi tempat yang bagus, jawab Yun Che. Yan Tian Xiao mengerutkan kening. Tapi Chang Sitian, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jangan ragu untuk bertindak seperti yang Anda lakukan di wilayah Surgawi Utara. Yun Che menambahkan, Chang Sitian yang berada di atas S tipis, bukan kami. Petik 2. Dan Ratu Iblis. Dia dapat memutuskan sendiri apa yang harus dilakukan dengan wilayah Surgawi Timur. Sinar kecil muncul di mata Yun Che saat dia mengatakan itu. Dia tidak pernah meragukan kemampuan Chi Wu Yao untuk mengumpulkan dan menafsirkan intel, dan bahkan tanpa pemberitahuan dia yakin dia akan mengetahui peristiwa yang terjadi di wilayah Surgawi Selatan, dan tujuan barunya. Tiba-tiba, mata Yun Che berubah menjadi baja, dan dia menghadap ke langit barat laut. Cahaya dingin terbang ke arahnya dari arah itu. Itu muncul setidaknya dari 500 km jauhnya, dan itu sangat cepat sehingga dia melihatnya sebelum dia mendengar ledakan sonic. Dari sudut pandang yang berbeda, sepertinya benda itu telah membelah ruang selebar 500 km menjadi dua. Itu bergerak sangat cepat mengingat jarak yang telah dilalui, tetapi siapapun yang melakukannya hampir tidak memancarkan aura sama sekali. Bahkan dengan persepsi spiritualnya, dia hanya menangkap gumpalan sesuatu sebelum menghilang seluruhnya. Kianye Yinger bergegas ke depan untuk mencegat cahaya sebelum cahaya itu mendekat, tetapi tekanan berat menghentikannya di jalurnya. Anehnya, Chai Zillah yang memotongnya dengan tekanan iblisnya. Hem, Kianye Yinger menatap Chai Z dengan rasa ingin tahu, tapi dia tidak mencoba memaksakan masalah dan menarik diri. Yun Che juga terkejut dengan reaksi Chai Z. Hal pertama yang pertama, dia menarik benda aneh itu ke telapak tangannya. Dia tidak bisa lagi mendeteksi denyut lemah aura. Dari segi kemampuan siluman, Yun Che tidak percaya bahwa ada orang di dunia ini yang setara atau lebih baik darinya. Bagaimanapun, dia telah menghindari tiga wilayah surgawi dan melarikan diri ke wilayah surgawi utara saat dia masih menjadi raja surgawi menggunakan petir mengalir tersembunyi dan casket pembelah bulan. Namun, orang yang melemparkan benda ini ke arahnya hampir tidak memancarkan aura sama sekali, mengingat kekuatan yang pasti mereka gunakan untuk melemparkannya. Mereka telah menghilang, tidak, tersembunyi, aura mereka begitu cepat sehingga dia tidak akan menyadarinya jika mereka tidak dengan sengaja mengisi objek dengan kilatan cahaya. Dan bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan memperhatikannya. Itu berarti kemampuan orang ini untuk menyembunyikan diri hampir sama baiknya dengan miliknya. Sepengetahuannya, satu-satunya orang yang hampir tidak bisa mendekati dia dalam hal ini adalah Hua Jin, dan itu setelah kekuatannya dimurnikan oleh Eternal Calamity of Darkness. Chai Zee, siapa itu? Yun Che menatap Chai Zee dengan rasa ingin tahu. Mereka bukan musuh, jawab Chai Zee sebelum menarik auranya dan menghindari tatapan Yun Che, hanya itu yang akan kukatakan, jadi jangan tanya. Yun Che santai, butuh upaya yang tak terbayangkan untuk memburu seseorang seperti itu. Tentu, tidak masalah, jawab Yun Che, aku selalu menyambut kejutan menyenangkan darimu, Chai Zee. Mungkin itu adalah seorang ahli seperti kaisar naga dari awal mutlak dari alam dewa awal mutlak. Itu sepertinya kemungkinan yang paling mungkin. Apakah naga awal mutlak bukan satu-satunya hadiah yang ditinggalkan kaisar iblis pemalu surga untuk Chai Zee? Bukan, dia. Chai Zee tidak mengatakan apapun. Menempatkan ahli misterius itu ke belakang pikirannya, Yun Che membuka telapak tangannya dan memeriksa bola cahaya putih di tangannya. Cahaya itu benar-benar bola kru energi surgawi Laut Selatan yang dimaksudkan untuk mengisolasi energi dari isinya dan merahasiakannya. Seseorang telah menghancurkan sebagian besar dan hanya meninggalkan satu lapisan di belakang. Yun Che menghembuskan napas, dan cahaya putih menghilang sepenuhnya. Sinar cahaya kemasan langsung bersinar dari objek tersebut. Itu tidak terlalu kuat atau menusuk, tapi entah bagaimana cahayanya bergerak tanpa halangan oleh telapak tangan Yun Che atau tubuh semua orang. Itu bersinar seperti matahari dan bahkan mewarnai ruang yang jauh dengan emas. Itu adalah bola emas dengan semua jenis tanda dewa yang tidak rata dan berbentuk aneh terukir di atasnya. Semuanya kecuali satu bersinar terang. Itu, Mutiara Suci Laut Selatan. Kianye Yinger bergumam kaget. Ini bukan pertama kalinya Yun Che bersentuhan dengan aura artefak yang hilang. Dia tahu bahwa itu adalah artefak warisan dan garis hidup Laut Selatan saat bersinar. Mutiara Suci Laut Selatan. Sebanyak 22 rune surgawi terukir di atasnya. Mereka mewakili 16 dewa laut, 4 raja laut, Nan Wansheng dan Nan Guisong. Semuanya pas dengan sempurna. Seperti yang diharapkan dari alam dewa terkuat di wilayah surgawi selatan, bahkan artefak warisan mereka jauh melebihi alam dewa bintang, alam bulan terbakar, dan iblis yama. Alasan satu rune tetap redup adalah karena dewa laut yang diberikan kekuatannya masih hidup. Dewa laut terakhir yang masih hidup, Nan Kian Kiu. Selamat, Yang Mulia. Dengan ini, seluruh wilayah surgawi selatan akan jatuh di bawah kaki Anda dalam waktu singkat. Bahkan mungkin hanya perlu beberapa hari untuk menyelesaikan pekerjaan. Petik 2. Itu bukan pujian belaka. Yan Tian Xiao berbicara dari lubuk hatinya. Di belakangnya, iblis yama dan hantu yama juga telah berlutut dan tetap seperti itu untuk waktu yang sangat lama. Mereka datang ke wilayah surgawi selatan dengan tujuan mencari kekuatannya. Bahkan dalam mimpi terliar mereka tidak berpikir bahwa itu mereka akan menghancurkan alam laut selatan dalam satu hari, dan menakuti kotoran hidup dari tiga kaisar dewa lainnya. Yun Che sendiri tidak menduganya. Selama jutaan tahun, wilayah surgawi utara telah menderita di tangan tiga wilayah dewa. Saat itu, rasa malu tidak akan pernah lepas dari jiwa dan raga mereka. Kemudian Yun Che muncul, dan nasib mereka berubah begitu cepat sehingga mereka harus menamparkan diri sendiri untuk memeriksa apakah mereka sedang bermimpi. Bahkan janji yang dia buat pada hari dia menjadi guru iblis dipenuhi dengan kecepatan yang lucu. Yan Tian Xiao adalah kaisar dewa terkuat di wilayah surgawi utara. Hari ini, dia berlutut di depan Yun Che dan membenci kenyataan bahwa dia tidak bisa membungkuh lagi. Berat Yun Che di dalam hatinya telah lama melampaui dewa iblis kuno yang dipuja seluruh wilayah surgawi utara sejak zaman kuno. Yun Che menutup tangannya, dan mutiara suci laut selatan menghilang tanpa suara. Selama garis kehidupan laut selatan tetap menjadi miliknya, mereka tidak akan pernah kembali. Seorang ahli yang dapat membunuh Nan Wansheng dalam tiga napas dan menyembunyikan diri sampai sejauh ini, kiannya yinger bergumam sebelum melihat Chai Zee, serigala kecil, apakah orang ini manusia, atau makhluk purba yang kau rekrut dari alam dewa awal mutlak. Petik 2. Tidak mungkin untuk tidak diguncang oleh seorang ahli seperti ini. Tapi Chai Zee tidak memberinya apa-apa. Dia bahkan tidak bisa repot-repot mendengus dengan jijik. Lady Godes membuang muka setelah melihat bahwa dia tidak akan mendapatkan jawaban. Jika ada satu hal yang ingin dia ketahui lebih dari identitas ahli misterius ini, itu adalah alasan di balik bibir Chai Zee yang rapat. Yun Chee, Chai Zee tiba-tiba memecah kebisuannya, aku ingin kamu mengatakan yang sebenarnya. Seberapa yakin Anda dengan kemampuan Anda untuk menghancurkan alam dewa naga? Petik 2. Aku tidak pernah meremehkan mereka, jika itu yang kamu khawatirkan. Yun Chee tidak ingin membohongi Chai Zee. Faktanya, ekspresi kaku pria itu mengendur secara dramatis ketika dia berbicara dengannya, bahkan ketika dia berada di hadapan orang banyak. Wilayah surgawi utara lebih kuat dari sebelumnya dengan tambahan Anda dan naga awal mutlak. Namun, menghancurkan alam dewa naga pada dasarnya masih merupakan tugas yang mustahil, dan itu hanya akan menjadi lebih buruk jika Anda mempertimbangkan wilayah surgawi barat dan lima alam lainnya. Petik 2. Itu dikatakan, Yun Chee tiba-tiba mengubah nadanya dan tertawa kecil. Saya hidup, dan itu sudah cukup. Petik 2. Dengan kata lain, hampir mustahil bagi wilayah surgawi utara untuk menghancurkan alam dewa naga bahkan dengan semua kekuatan yang telah mereka kumpulkan hari ini. Tapi dia bisa. Hati setiap pria dan wanita mulai bergetar tak terkendali. Pernyataan itu akan terdengar seperti omong kosong yang keluar dari mulut orang lain, tapi dari Yun Chee. Api hitam mulai menyala di setiap mata iblis yama. Aku tahu tentang jiwa naga spesialmu, tapi apakah benar-benar tidak ada yang lain? Chai Zee bertanya sambil mempertahankan ekspresi kaku. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Yun Chee tersenyum ringan. Jangan khawatirkan aku. Saya tidak akan keluar dari wilayah surgawi utara untuk memulai jika saya tidak yakin dengan peluang saya. Petik 2. Huff, hidung Chai Zee terlihat terangkat saat dia berkata, Tahukah Anda bahwa saudari itu memperingatkan saya untuk tidak pernah mempercayai Anda ketika Anda mengatakan, jangan khawatirkan saya, sejak lama. R. Yun Chee tanpa sadar mengusap hidungnya sendiri. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kian Ye Yinger bertanya. Kami menunggu? Jawab Yun Chee sederhana. Dia yakin bahwa Chi Uyao akan membuat keputusan dan pilihan terbaik setelah dia mendengar semuanya. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan dengannya? Kian Ye Yinger melirik Nan Kian Kiu. Butuh bantuan saya. Saya lebih baik dalam menyiksa orang daripada Anda. Petik 2. Tubuh Nan Kian Kiu yang lemas bergerak-gerak seolah dia merasakan sesuatu. Kelembutan di wajah Yun Chee langsung menghilang. Dia meraih tangan mungil Chai Zee dan berkata, Beri aku waktu sebentar. Suara mendesing. Angin kencang muncul, dan tengkorak Nan Kian Kiu tergenggam di telapak tangannya. Dia kemudian pergi dan menghilang dari pandangan semua orang. Ibu kota laut selatan telah larut sepenuhnya menjadi puing-puing hitam pada saat ini. Tidak mungkin menemukan jejak kemakmuran sebelumnya bahkan dari langit. Yun Chee terbang jauh sebelum akhirnya turun kembali ke tanah. Dia kemudian melemparkan dewa laut dengan keras ke tanah. Bang! Nan Kian Kiu tidak kehilangan kekuatan sucinya, tapi sarafnya hancur, dan pembulu darahnya yang dalam rusak para oleh kekuatan Yan Wan. Hampir tidak ada selembar energi alam yang melindunginya. Oleh karena itu, lemparan sederhana telah menumpahkan darahnya dan langsung mematahkan tulang yang tak terhitung jumlahnya. Nan Kian Kiu akhirnya mendapatkan kembali beberapa kemiripan mobilitas sekarang karena tidak ada kekuatan yang melumpuhkannya. Sang pangeran terhuyung-huyung berdiri, namun ia langsung terpeleset dan roboh seperti genangan air. Sekelompok kejang kemudian, dia bahkan tidak bisa menemukan kekuatan untuk berdiri lebih lama lagi. Nan Kian Kiu perlahan menoleh sampai sosok Muram Yun Chee memasuki penglihatannya. Pria yang mengjulang di atasnya adalah iblis sejati yang telah meratakan alam laut selatan di bawah kakinya dan menakuti para dewa kaisar. Untuk mengatakan bahwa dia merasa seperti neraka berdiri di depannya akan meremehkan abad ini. Yun Chee, dia tergagap. Kamu, nasibmu, akan ribuan. Tidak, puluhan ribu lebih buruk dariku. Alam dewa naga, tidak akan berhenti sampai kau mati. Petik 2 Dia tidak mengemis meskipun dia sangat ketakutan dan putus asa. Dia takut setengah mati dan setengah sadar, tetapi bahkan dalam keadaan ini dia tahu bahwa Yun Chee tidak akan pernah melepaskannya. Dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri jika dia memohon belas kasihan. Dia tidak bisa mengerti mengapa Yun Chee memberinya perlakuan, khusus, seperti itu. Dia belum pernah bertemu Yun Chee sampai hari ini, dan ayahnya harus menjadi orang yang paling dia benci dari semua orang di alam laut selatan. Tidak seperti dia memiliki pikiran untuk mencari tahu jawabannya sekarang. Yun Chee menurunkan kakinya, dan tulang belakang nan kian kiu patah seperti ranting. Dia berteriak, ada begitu banyak tenaga di balik langkah itu sehingga tanah di bawah tubuhnya benar-benar retak. Dia meringkuk seperti udang karena banyaknya rasa sakit yang menjalari tubuhnya, dan darahnya dengan cepat membasahi tanah tempat dia berbaring. Keringat dingin membasahi tubuhnya seperti sedang mengalir deras. Kontras antara kulit pucatnya yang pucat dan darah merah cerahnya membuatnya tampak seperti mayat yang sudah lama mati. Setiap otot di tubuhnya berkedut kesakitan, dan suara serak yang keluar dari tenggorokannya hampir tidak bisa dianggap manusia. Rasa sakit yang luar biasa menyiksanya, dan satu-satunya hal yang menunggunya setelah ini adalah jurang kematian. Tapi entah bagaimana, atau mungkin justru karena dia tidak punya apa-apa lagi, nan kian kiu mengumpulkan keberanian terbesar yang pernah dia kerahkan dalam hidupnya dan menahan diri untuk tidak meminta kematian secepatnya. Bahkan, dia mencoba menatap Yunce lagi sehingga dia bisa mengutuknya dengan kata-kata paling berbisa yang dia tahu, tepat di wajahnya. Ketika dia akhirnya berhasil, dia melihat seorang gadis hijau berdiri di samping Yunce sebelum dia menyadarinya. Wajahnya seindah mata surgawi, dan matanya begitu murni sehingga tidak bisa ternoda. Namun kilatan di matanya adalah rasa sakit dan kebencian yang mustahil. Sebuah kayu, roh. Persepsi spiritualnya tersebar, tetapi dia masih bisa merasakan aura uniknya. Bab 1795 bertemu Dewa Naga. Yunce tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia diam-diam memperhatikan wajah He Ling sambil merasakan perubahan emosi dan auranya, setiap bagiannya. Dia telah menjalani kehidupan pengungsi sejak lahir, dan kehilangan orang tuanya sebagai seorang anak. Seolah-olah kemiskinan dan tunawisma tidak cukup, dia bahkan telah kehilangan keluarga terakhirnya di dunia sebelum dia bertemu dengannya. Runtuhnya dan rasa sakit ketika dia mendengar berita itu. Keputusasaan ketika dia mengira pembunuhnya adalah alam kerajaan Brahma. Pemorbanan dan kelahiran kembali sebagai roh racun untuk balas dendam. Kehilangan kendali ketika dia telah meracuni alam Dewa Raja Brahma. Dan kehancuran ketika dia mengetahui bahwa dia telah berbuat salah kepada mereka. Mereka tidak berpisah bahkan untuk sesat selama beberapa tahun terakhir. Dia ada di sana saat Yunce mengalami pasang surutnya. Dia ada di sana ketika dia berjuang untuk mengatasinya. Dan akhirnya, akhirnya, tibalah waktunya untuk memenuhi janjinya padanya. He Ling menatap kosong pada Dewa Laut yang tampak menyesal di bawahnya. Auranya kacau, dadanya naik turun, dan bibirnya bergetar karena dorongan untuk menjerit atau mengutuk Nan Kian Kiu. Untuk beberapa alasan, dia tidak dapat menemukan suara untuk melakukan semua itu, bahkan setelah waktu yang lama berlalu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menangis dan mengingat kembali kenangan buruk yang telah mengganggunya hingga hari ini. Sebuah kerutan tiba-tiba muncul di wajah Yunce. Itu karena dia melihat kilau abu-abu yang tidak wajar menumpuk di mata hijau giyok He Ling secara tiba-tiba. Itu sama dengan hari dia mendengar tentang kematian He Ling. Tiba-tiba, He Ling menunjuk ke Nan Kian Kiu dan melepaskan segumpal aura beracun. Itu memukul pangeran tepat di gelabela. He Ling telah menggunakan semua energi racun mutiara racun langit ketika dia kehilangan kendali dan meracuni alam Dewa Kerajaan Brahma saat itu, dan dia hanya berhasil memulihkan sebagian kecil dari kekuatannya sejak saat itu. Meski begitu, itu jauh melampaui kemampuan Nan Kian Kiu saat ini untuk bertahan. Gu, ah! Nan Kian Kiu menjerit kesakitan. Racun langit terasa seperti jutaan ular merobek dan menggigit tubuhnya. Kemudian, dia tiba-tiba teringat pertanyaan aneh Yunce tentang pembantaian para roh kayu beberapa waktu lalu. Mungkinkah itu semua untuk beberapa roh kayu? Telapak tangan He Ling bergetar dan jari-jarinya menjadi lebih putih. Racun itu menyebabkan Nan Kian Kiu menggeliat kesakitan, dan darahnya berubah warna menjadi hijau. Ah! Ah! Itu adalah racun yang sama yang telah membuat Kerajaan Brahma Monark menemui jalan buntu. Jika neraka ada, maka Nan Kian Kiu menderita di lantai terburuknya saat ini. Kamu! Kamu akan! Dewa Naga! Ah! Secara fisik dan mental, sepanjang hari ini merupakan siksaan mutlak bagi Nan Kian Kiu. Saat racun langit menyebar ke seluruh tubuhnya, jeritan serak dan perjuangannya melemah, dan matanya menjadi berwarna hijau mematikan. Bahkan auranya menghilang dengan kecepatan luar biasa. Tepat ketika Nan Kian Kiu terlihat akan mati, He Ling tiba-tiba gemetar dan mengepalkan tangannya. Tidak hanya dia menghentikan racun langit dari memakan tubuhnya, dia bahkan memurnikannya sepenuhnya. Pelepasan tiba-tiba menyebabkan Nan Kian Kiu merosot di tanah, tidak bergerak. Kejang sesekali terjadi karena refleksif dan tidak disengaja. He Ling tidak tiba-tiba menumbuhkan hati pada Nan Kian Kiu, tentu saja. Dia baru saja memiliki begitu, begitu, begitu banyak kebencian yang masih harus diberikan. Kebencian yang lahir dari kematian keluarganya, kebencian yang lahir dari kematian kerabatnya, kebencian dari genosida seluruh garis keturunannya. Dia tidak bisa membiarkan dia mati bahkan setelah dia menderita semua rasa sakit dan keputusasaan yang harus diderita di dunia ini. Sayangnya, dia bukanlah kiannya Ying Er. Dia tidak tahu bagaimana menyiksa seseorang yang dia benci sampai ke titik dia berharap dia mati. Lebih buruk lagi, kebencian tak terbatas yang dia kumpulkan mengancam untuk meledakkan jiwanya dari dalam. Kamu, kamu, kelabu di matanya tiba-tiba berkumpul menjadi satu titik. Kemudian, jari-jari meringkuk menjadi bentuk cakar, dia meraih tenggorokan Nan Kian Kiu seolah dia ingin mencabik-cabiknya dengan tangan kosong. Seolah-olah itu adalah satu-satunya cara untuk melampiaskan kebenciannya yang tak terbatas. Tapi dia tidak berhasil menyentuhnya. Yun Che menangkap pergelangan tangannya yang sedingin es dengan lembut dengan satu tangan dan melambai ke Nan Kian Kiu dengan tangan lainnya. Saat berikutnya, api merah yang diwarnai oleh energi hitam meletus dari tubuh Nan Kian Kiu. Ah! Pangeran itu benar-benar kelelahan dan hampir mati, tetapi rasa sakit yang ditimbulkan oleh api iblis bencana abadi masih menyebabkan dia berteriak sekuat tenaga. Hanya butuh sekejap mata bagi orangnya untuk dikonsumsi oleh api mimpi buruk, dan hanya beberapa nafas untuk jeritan mengerikan itu benar-benar mati. Api yang bisa melahap segalanya melahap guru surgawi sedikit demi sedikit sampai akhirnya. Nan Kian Kiu, tuan muda alam laut selatan, putra mahkota yang baru saja mencapai puncak mimpinya larut menjadi abu-abu-abu kering. Yang tersisa hanyalah kekuatan asal tak bertuan dari laut selatan. He Ling tidak merasakan kegembiraan meski telah menyaksikan orang yang dia cintai seumur hidupnya untuk tersebar menjadi abu di depan matanya. Dia hanya berdiri di sana, linglung dan tidak yakin. Beberapa saat kemudian, dia menoleh ke arah Yun Che dan menatapnya dengan mata keruh dan tanpa cahaya. Kenapa, kenapa kamu membunuhnya? Kenapa kamu tidak membiarkan aku membalas dendam sendiri? Kenapa, kenapa? Nafasnya kacau, matanya yang kosong tampak seperti kehilangan jiwa. Ini adalah pertama kalinya dia mengarahkan emosi negatif kepada Yun Che. Dan itu adalah kebencian dari jenis yang kacau dan tidak stabil. Yun Che tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia menarik tangannya yang sedingin es dan memeluknya dengan erat. Dengarkan aku, Heling. Yun Che menekankan telapak tangannya ke punggung tangannya dan berbicara kepadanya dengan suara paling lembut yang bisa dia kumpulkan. Kami tidak akan pernah menemukan pelakunya dan mengeksekusinya di depan mata kami tanpa pengorbanan dan obsesi Anda. Anda telah membalas dendam untuk orang tua Anda, Helin, dan klan Anda, dan saya yakin mereka telah menyaksikan semuanya dari sisi lain. Petik 2. Alasan aku tidak mengizinkanmu membunuhnya sederhana saja. Itu karena tubuh dan darah kotornya tidak layak untuk jari-jarimu, apalagi jiwamu. Petik 2. Bibir Heling terbuka sedikit. Gemetarnya melemah, dan warna abu-abu di matanya sedikit memudar. Yun Che memejamkan mata sebelum melanjutkan dengan suara sedih. Heling, kamu bebas untuk terobsesi dengan balas dendam sesukamu, tetapi kamu tidak boleh memaksakan dirimu ke dalam jurang yang tidak bisa kembali. Mengerti? Anda tidak boleh. Petik 2. Menjadi seperti saya. Dosa ini adalah miliknya dan miliknya sendiri yang harus ditanggung. Dia bahkan belum selesai, dan jumlah darah dan dosa yang melapisi tangannya tidak bisa lagi dicuci bersih. Kita adalah satu sejak kamu menjadi roh racun langit, dan aku adalah iblis terburuk di seluruh dunia saat ini. Tetapi bahkan iblis yang paling murni masih menginginkan cahaya, dan saat ini, Anda adalah sinar cahaya paling murni dalam hidup saya. Aku tidak mungkin membiarkanmu tercemar, apalagi dilucuti dariku, bukan? Petik 2. Heling tampak kaget. Gemetarnya telah berhenti sama sekali. Jadi aku bertanya padamu, apakah Anda bersedia menjadi tempat perlindungan terakhir di hati saya? Heling. Petik 2. Dia mungkin telah jatuh ke dalam jurang tergelap, tapi dia tidak pernah melupakan keinginan terakhir dan air mata Heling. Dia mungkin selamanya terjebak dalam kegelapan, tapi dia akan selalu melindungi hati Heling apapun yang terjadi. Dunia menjadi sunyi, dan udara tidak lagi digerakkan oleh kegelisahan. Bahkan abunan Qianqiu telah tersebar menjadi ketiadaan sebelum mereka menyadarinya. MN, Heling mengangguk ke dada Yunce, kelembutan dan rasa takut yang familiar kembali ke suaranya. Warna abu-abu memudar sepenuhnya saat dia melihat matanya lagi. Yang tersisa hanyalah hijau murni yang bahkan angin sepoi-sepoi pun tidak berani menodai. Saya pikir balas dendam adalah satu-satunya hal yang tersisa dalam hidup saya, tetapi saya salah. Dia membutuhkan saya lebih dari yang pernah saya bayangkan. Yunce menangkup wajah Heling dengan kedua tangan, menatap matanya yang berkabut dan tersenyum padanya. Kamu adalah kebanggaan ras roh kayu, Heling. Saya yakin keluarga dan klan Anda bangga dengan apa yang Anda lakukan dan akhirnya damai sekarang. Petik 2 Sedangkan aku, aku telah memenuhi janjiku padamu saat itu, tapi ya, aku tidak ingin membiarkanmu pergi lagi. Aku akan selalu berada di sisimu bahkan jika kamu bosan padaku suatu hari nanti. Petik 2 Heling balas berbisik, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tidak peduli Anda berubah menjadi apa, kemanapun Anda pergi. Saya tidak akan pernah meninggalkan Anda. Petik 2 Kata-katanya lembut, tapi janjinya adalah untuk selamanya. Tersentuh, Yunce menatap ke mata roh kayu itu lagi dan membuat janji kedua padanya, kita memiliki banyak, banyak hal yang lebih besar untuk dilakukan selain balas dendam. Pertama, ketika saya menjadi penguasa dunia ini, saya akan mengangkat ras roh kayu menjadi ras paling terhormat di dunia. Siapapun yang berani menyakiti mereka akan menderita hukuman terburuk yang bisa dibayangkan. Petik 2 Dunia sudah terlalu berhutang pada ras roh kayu, jadi tidak ada jumlah kompensasi yang bisa dianggap berlebihan. Selain itu, Yunce tiba-tiba menyeringai nakal sambil membelai pipi heling, anak-anak kita akan menjadi roh kayu, bukan, roh kayu kerajaan, dan wajar jika aku menghancurkan siapa saja yang berani menyentuh mereka, bukan. Petik 2 Warna merah jambu langsung menyebar dari pipi heling sampai ke lehernya. Dia menundukkan kepalanya dengan tergesa-gesa sambil merengek. Aku. Kamu. Kamu seperti. Gadis yang panik itu hampir tidak bisa mengucapkan kata-kata yang masuk akal saat menggoda, tetapi kebencian yang hampir memisahkan jiwanya beberapa saat yang lalu sudah lama hilang. Faktanya, keinginan untuk membalas dendam yang telah terukir di dalam jiwanya perlahan tapi pasti kabur ke dalam citra Yunce. Dia tidak menyadari bahwa dia memiliki hal-hal yang lebih besar dan lebih penting untuk dilakukan di dunia ini sampai Yunce mengingatkannya. Ia, daripada menempatkan dirinya dalam jurang pembalasan, dia bisa tinggal di sisinya dan merawatnya. Itu adalah sesuatu yang layak untuk dinantikan, bahkan jika. Wilayah Surgawi Barat, Alam Dewa Naga Di Aula Suci Dewa Naga, Dewa Naga Azure, Dewa Naga Murni, Dewa Naga Pelangi Putih, Dewa Naga Giok, Dewa Naga Cian Abis, Dewa Naga Sungai Ungu, dan Dewa Naga Langit. Semua orang kecuali Dewa Naga Penghancur Crimson, yang memiliki melakukan perjalanan ke alam Dewa Awal Mutlak, dan Dewa Naga Abu yang mati berkumpul di satu tempat. Suasananya begitu husuk hingga menakutkan. Mereka terkejut dan marah ketika mengetahui kematian Dewa Naga Abu, tetapi emosi lain memenuhi hati mereka ketika lebih banyak berita datang dari wilayah Divin Selatan. Takut, itu adalah perasaan yang paling asing bagi Dewa Naga. Alam Laut Selatan dihancurkan, dalam satu hari. Dewa Naga Azure pasti sudah mengulangi pertanyaan ini setidaknya selusin kali, tapi dia masih tidak bisa, tidak mau, mempercayainya. Kematian Raja Laut dan Dewa Laut, kematian Nan Wansheng, kematian Nan Guizong, kembalinya dua leluhur alam Dewa Brahma dan pilihan mereka untuk berdiri dengan wilayah Surgawi Utara, dan bahkan lebih aneh munculnya Dragons of Absolute Beginning. Itu semua adalah berita yang tidak bisa tidak dilakukan oleh ras Dewa Naga selain dikejutkan, dan itu datang berturut-turut dalam rentang waktu hanya beberapa jam. Alam Dewa Naga tidak menganggap wilayah Surgawi Utara sebagai ancaman nyata bahkan ketika mereka telah menghancurkan wilayah Surgawi Timur hanya dalam beberapa bulan. Pendapat itu berubah total dalam satu malam. Wilayah Surgawi Utara telah melampaui semua harapan sebelumnya, tetapi berita terbaru membuat kesuksesan itu tampak seperti tabir asap. Ada tamu istimewa lain di aula selain tujuh Dewa Naga. Dia adalah Zhou Suzi. Zhou Suzi tampak seperti berusia puluhan tahun hanya dalam beberapa bulan, tetapi dia juga jauh lebih tenang dari sebelumnya. Selain itu, mata lamanya bersinar dengan sesuatu yang tidak pernah ada dalam dirinya yang dulu. Bab 1796 Dewa Naga Penghancur Crimson Sepertinya kita benar-benar meremehkan Yun Che dan wilayah Surgawi Utara, kata Dewa Naga Azure. Rambut biru panjangnya menari-nari di udara dan matanya seperti warna lautan. Sosoknya yang tinggi diselimuti dengan kesungguhan yang suram dan dia terlihat lebih muram dari sebelumnya. Untuk berpikir bahwa dia bisa menghancurkan alam Dewa Laut Selatan dalam satu hari. Tidak ada kata lain yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa ini selain mengejutkan. Petik 2 Kemunculan kembali dua kaisar dewa masa lalu dari alam kerajaan Brahma cukup mengejutkan, tapi aku benar-benar tidak bisa memahami metode apa yang digunakan Yun Che untuk meyakinkan para naga awal mutlak untuk mematahkan isolasi mereka dan membuang kekuatan penuh mereka ke belakang iblis. Ras Dewa Naga Murni adalah seorang wanita yang tampak lemah dengan jubah putih bersih. Matanya setenang dan setenang air yang tenang, dan dia bahkan tidak memancarkan sedikitpun kekuatan atau kehadiran. Faktanya, penampilannya sangat biasa dan biasa-biasa saja sehingga orang bisa melewatinya tanpa menyadarinya. Tidak seorang pun yang melihatnya akan pernah menebak bahwa dia adalah salah satu dari sembilan dewa naga yang agung. Sebagai perbandingan, bagaimana mereka tiba tanpa disadari di atas alam dewa laut selatan sepertinya tidak terlalu penting. Azure, Pure, apakah kalian berdua takut? Tanya dewa naga Cian Abis dengan wajah pucat. Matanya, yang biasanya sangat dingin dan tajam sehingga terlihat seperti jurang biru yang bisa menelan segalanya, sekarang berkobar karena amarah. Huff, alam dewa naga kita belum pernah mengalami kata yang disebut, ketakutan, ini, ejek dewa naga langit. Alasan terbesar mengapa alam dewa laut selatan jatuh adalah karena mereka diangkat oleh petart mereka sendiri. Meriam dewa laut Titanik melakukan sebagian besar pekerjaan, para iblis baru saja membersihkannya setelah itu. Adapun naga awal mutlak, meskipun nama mereka melekat pada alam dewa awal mutlak yang luhur, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk disebut sebagai ancaman bagi ras dewa naga kami. Petik 2. 8 dewa naga, 34 penguasa naga, 308 naga tuan, dan raja naga yang agung dan tak terkalahkan. Sejak era para dewa dan iblis telah berakhir, ras dewa naga telah menguasai alam semesta. Aku tidak takut, tapi aku hanya bisa khawatir, kata dewa naga Azure saat dia berbalik untuk melihat dewa naga Cian Abis dan dewa naga Langit. Aku percaya bahwa es sama seperti kalian berdua sekarang sebelum dia terbunuh. Dia benar-benar meremehkan Yunce, dan lihat di mana dia. Petik 2. Semua mata dewa naga menjadi dingin ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mereka masih kesulitan menerima kematian dewa naga Abu. Dewa naga Giok angkat bicara, apakah ada di antara kalian yang tahu apa yang dewa naga Abu coba katakan kepada kami? Hati-hati dengan jiwa naga Yunce. Itulah satu-satunya transmisi jiwa yang dikirim oleh dewa naga Abu kepada mereka sebelum kematiannya. Keheningan berat menyelimuti ruangan sekali lagi sampai dewa naga Azure akhirnya berkata, ketika raja naga pergi untuk mengamati konvensi dewa yang mendalam di wilayah Surgawi Timur bertahun-tahun yang lalu, dia pernah mengumumkan bahwa dia ingin membawa Yunce. Sebagai anak angkatnya, saya percaya bahwa semua orang di sini telah bertanya kepada raja naga tentang masalah ini sebelumnya, tetapi dia tidak pernah memberitahu kami alasannya. Petik 2. Dewa naga Azure perlahan menutup matanya untuk menyembunyikan emosinya yang beriak sebelum dia melanjutkan, sekarang Ash mengatakan hal seperti itu, kita hanya bisa menyimpulkan bahwa jiwa naga yang dimiliki Yunce jauh lebih mengerikan daripada yang kita bayangkan sebelumnya. Petik 2. Sebenarnya, dia sudah memikirkan satu kemungkinan, tetapi dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Sebelum ini, kami tidak berani melakukan gerakan independen apapun karena raja naga sedang berada di luar negeri. Mata Dewa Naga Azure terbuka saat itu bersinar dengan cahaya yang tajam dan mengintimidasi. Namun, sekarang Ash telah meninggal, kita tidak bisa terus diam. Suasana di Aula Suci berubah secara dramatis setelah Dewa Naga Azure mengucapkan kata-kata itu. Energi dan kekuatan telah meletus dari semua Dewa Naga yang hadir, dan udara di sekitar mereka menjadi sangat berat. Pada saat inilah Zhou Suzi, yang tetap diam selama ini, mengangkat kepalanya untuk melihat mereka. Tanganku ini sudah lama tidak berlumuran darah, Dewa Naga Sungai Ungu berkata sambil menyipitkan matanya yang memikat dan dengan malas mengibarkan jarinya sendiri di udara. Jari-jarinya yang cantik panjang dan ramping, dan masing-masing memiliki ujung kuku panjang yang bersinar dengan kilau ungu seperti kristal. Namun, kukunya tidak berwarna ini karena cat kuku. Ketika dia berubah kembali ke bentuk aslinya, cakar naganya terbuat dari kristal ungu terindah dan paling mengerikan yang pernah ada. Jika bukan karena fakta bahwa kita harus membalaskan dendam Ash, aku lebih suka tidak menyentuh darah kotor dari iblis-iblis itu, rengeknya sambil memainkan kukunya yang sempurna dan tanpa celah. Sekarang juga, Dewa Naga Pelangi Putih adalah yang pertama bangkit berdiri. Pada saat ini, udara di Aula Suci Dewa Naga tiba-tiba berdesir dan semua ekspresi semua Dewa Naga menjadi cerah saat mereka melihat ke arah utara. Aula Suci dipenuhi dengan aura draconik dari tujuh Dewa Naga yang hadir, hanya ada dua orang di alam Dewa Naga yang dapat memengaruhi aura tempat ini dari kejauhan. Yang pertama adalah Raja Naga dan yang kedua akan segera tiba. Kakak laki-laki, ketujuh Dewa Naga berdiri dan meneriakkan salam itu serempak, dan bahkan Dewa Naga Sungai Ungu, yang telah bermalas-malasan sampai saat ini, menegakkan punggungnya dan memasang ekspresi serius di wajahnya. Saat salam mereka bergema ke Aula Suci, sosok pria berbaju merah tua muncul di pintu masuk. Dia telah tiba dalam sekejap mata. Pria itu mengenakan baju besi merah, lengannya tertutup sisik merah, alisnya seperti dua pedang yang menyala, dan lava cair tampak melempar dan berputar di mata yang terbakar itu. Dia tidak terlalu tinggi dan tingginya hanya dianggap rata-rata di antara para Dewa Naga. Namun, siapapun yang bertemu dengannya secara langsung akan merasa seperti dia adalah gunung raksasa yang tidak dapat diatasi yang mencapai surga. Pemimpin dari sembilan Dewa Naga alam Dewa Naga, Dewa Naga Penghancur Merah. Meskipun sembilan Dewa Naga diberi peringkat berdasarkan kekuatan, mereka selalu memanggil satu sama lain dengan nama. Satu-satunya pengecualian untuk aturan ini adalah Dewa Naga Penghancur Merah, tidak ada yang berani memanggilnya dengan gelar lain selain kakak laki-laki. Ini karena dia berdiri di depan sembilan Dewa Naga dalam segala hal, dan ini termasuk kekuatan, senioritas, dan pengalaman. Nama Longfei sudah bergema di seluruh alam semesta 20 ribu tahun yang lalu dan ketenarannya saat itu bahkan melebihi ketenaran yang dia miliki saat ini. Pada saat itu, dia adalah penggugat terkuat tahta alam Dewa Naga. Sial baginya, jalannya menuju kekuasaan terputus oleh kemunculan seorang pemula yang telah mendapatkan bantuan dari Sensei, Longbai. Bisa dikatakan bahwa jika Longbai dan Sensei tidak ada, Raja Naga pada zaman ini adalah Longfei. Setelah dia kalah dari Longbai, Longfei segera mengalihkan semua energinya untuk membantu Raja Naga yang baru. Dia, cukup mengejutkan, berubah dari saingan terberatnya menjadi yang paling setia dari Dewa Naganya. Untuk mencegah halau kemuliaan sebelumnya dari mengurangi aura Raja Naga atau mengintimidasinya, dia telah menghabiskan 200 ribu tahun terakhir secara aktif meredupkan cahaya kejayaan masa lalunya sendiri. Dia sangat jarang tampil di depan umum dan tahun-tahun yang tak terhitung telah berlalu sejak dia menunjukkan kekuatan aslinya. Alam Dewa telah mengalami banyak perubahan selama 200 ribu tahun terakhir, dan alam Raja lainnya telah mengubah Kaisar Dewa mereka beberapa kali juga, tetapi Dewa Naga Penghancur Merah masih tetap ada. Namun, bahkan ketenarannya mulai memudar dari ingatan orang-orang dan tidak banyak yang masih ingat bahwa dia adalah pria yang hampir menjadi Raja Naga. Juga tidak ada yang hadir untuk menyaksikan ekspresi cemohan dan penghinaan yang sekilas melintas di wajahnya ketika dia mendengar kianye Vantian dan Nan Wansheng bertarung untuk melihat siapa Kaisar Dewa terkuat setelah Raja Naga. Kakak laki-laki, Dewa Naga Langit adalah yang pertama melangkah maju. Ash sudah mati. Aku sudah tahu apa yang terjadi. Mata Dewa Naga penghancur krimson seperti kolam lava cair yang menggelegak dan suaranya sedalam jurang. Namun, kami akan menunda penghancuran Yunce untuk beberapa saat lagi. Semua Dewa Naga tercengang mendengar kata-kata itu. Dewa Naga Azure dengan cepat tersadar dan bertanya, mungkinkah kamu telah bertemu dengan Raja Naga? Aku menemukannya, jawab Dewa Naga penghancur krimson, tapi aku tidak bertemu dengannya. Setelah peristiwa yang mengguncang wilayah surgawi timur, Dewa Naga penghancur merah akhirnya berhenti ragu-ragu dan segera pergi ke alam Dewa awal mutlak. Status agung Raja Naga dalam alam Dewa Naga tidak dapat diguncang, dan setiap pembangkangan atau pertanyaan tentang otoritasnya tidak akan dicabut. Akibatnya, para Dewa Naga tidak berani mengambil tindakan independen apapun untuk terlibat dalam alam Dewa Naga dalam sesuatu yang sebesar perang antara wilayah surgawi. Apa yang Raja Naga katakan? Dewa Naga langit bertanya. Raja Naga merasakan auraku saat aku menyelidiki kedalaman ekstrim alam Dewa awal mutlak, tapi dia tidak memilih untuk menunjukkan dirinya, Dewa Naga penghancur merah dengan sungguh-sungguh menjawab. Aku memberinya laporan tentang Yunce, bencana yang turun dari wilayah surgawi utara, dan jatuhnya wilayah surgawi timur. Raja Naga mengirimiku transmisi suara sebagai balasan. Dia berkata bahwa dia secara alami akan kembali dalam dua bulan, dan bahwa kami tidak boleh mengganggunya lagi atau melakukan tindakan gegabuh sebelum itu. Kami tidak bisa melakukan tindakan gegabuh selama dua bulan ke depan. Kata-kata itu langsung memadamkan bara dendam yang mulai berkobar di hati para Dewa Naga. Apakah Raja Naga mengetahui kematian Esh dan kehancuran alam Dewa Laut Selatan? Dewa Naga murni bertanya. Dewa Naga penghancur merah menggelengkan kepalanya. Selama dia berada dalam ruang terisolasi yang merupakan alam Dewa awal mutlak, seharusnya tidak ada cara bagi Raja Naga untuk merasakan hilangnya Esh. Faktanya, saya hanya mengetahui tentang kematian Esh dan kehancuran alam Dewa Laut Selatan ketika saya sedang dalam perjalanan pulang. Petik 2. Ini tidak akan berhasil. Pentingnya kedua hal ini adalah dunia yang terpisah dari apa yang Anda laporkan kepada Raja Naga. Wajah Dewa Naga murni tetap tanpa ekspresi, tetapi mereka bisa mendengar kesungguhan dalam suaranya yang biasanya tenang. Kita harus segera kembali ke alam Dewa awal mutlak dan mengirimkan laporan baru ini kepada Raja Naga. Dia yakin bahwa Raja Naga akan segera bertindak saat dia mendengar tentang kematian Dewa Naga Abu dan kehancuran alam Dewa Laut Selatan dan kembali ke rumah dengan amarah yang menjijikan. Dewa Naga penghancur merah mengerutkan alisnya, tapi dia tidak segera menjawab. Karena Raja Naga telah mengatakan satu hal sebelum dia mengatakan untuk tidak membuat gerakan gegabuh, dan itu adalah dia tidak boleh diganggu. Pada saat ini, sosok Naga berkilauan di luar awal suci. Naga itu dengan cepat berubah menjadi manusia dan memasuki formasi. Setelah itu, dia berlutut dan mengumumkan dengan suara yang mendesak, Aku menyapa Tuan Dewa Naga. Saya punya berita penting tentang wilayah Surgawi Selatan. Situasinya telah berubah lagi. Petik 2. Berbicara. Beberapa saat yang lalu, alam laut dalam sepuluh arah, alam mikro ungu, dan alam suanyuan memberi perintah kepada pasukan mereka untuk memburu semua sisa dari alam Dewa Laut Selatan. Apa? Ekspresi di semua wajah Dewa Naga berubah secara dramatis. Bang. Beraninya dia. Dewa Naga penghancur merah meraung saat tangannya mengepal. Dia hanya mengepalkan tinjunya, tapi itu mirip dengan dua gunung berapi yang meletus. Gelombang energi yang meledak dari tubuhnya mengguncang pengawal naga yang telah menyampaikan berita dengan keras, dan aliran darah mulai mengalir di sudut mulutnya. Namun, dia mempertahankan postur tubuhnya dengan kaku. Dia tidak akan berani bergerak bahkan satu inci pun dari tempatnya. Segalanya benar-benar mulai menjadi serius, kata Dewa Naga pelangi putih dengan suara lambat dan terukur. Sekarang mereka sedang diserang oleh bahaya di semua sisi, kerajaan raja pasti akan memikirkan metode apapun untuk melindungi diri mereka sendiri. Itu tentu bisa dimaklumi. Namun, untuk secara sukarela berpartisipasi dalam perilaku yang memalukan dan tidak dapat diubah hanya bisa berarti satu hal. Yunce hanya membuat mereka takut. Petik 2. Tidak ada yang bisa menyangkal kata-kata itu. Laporan yang kami terima dari wilayah Divin Selatan sejauh ini tidak jelas dan kabur. Namun, Ash dan Kaisar Dewa dari alam laut dalam sepuluh arah, alam suanyuan, dan alam mikro ungu memiliki kursi barisan depan untuk acara ini. Fakta bahwa mereka semua takut keluar dari pikiran mereka dengan apa yang mereka lihat. Pada saat inilah Dewa Naga pelangi putih secara tidak sadar berhenti dan diam-diam menarik nafas sebelum melanjutkan, aku khawatir kebenarannya jauh. Lebih serius daripada yang bisa kita bayangkan. Petik 2. Huff. Pada akhirnya, mereka hanyalah orang bodoh yang hanya tertarik untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Kaisar Dewa Manusia ini tidak lebih baik dari sekelompok pengecut yang tidak tahu apa-apa saat menghadapi bahaya nyata. Dewa Naga Langit meludah dengan ekspresi jelek di wajahnya. Ketika keyakinan alam Dewa di wilayah Suci Timur meleleh karena kehancuran total, para Dewa Naga tidak mengungkapkan banyak keterkejutan atau keterkejutan pada penyerahan total mereka terhadap Yunce. Mereka hanya mengamati proses dengan mata dingin geli. Namun, mereka tidak punya pilihan selain sangat terkejut dengan tindakan tiga kerajaan raja yang tersisa di wilayah Surgawi Selatan. Kaka, kita tidak boleh ragu lagi, kata Dewa Naga Cian Abis. Setelah beberapa saat introspeksi, Dewa Naga penghancur merah perlahan menganggupkan kepalanya. Dia berbalik dan berkata, saya akan kembali ke alam Dewa Awal Mutlak sekali lagi. Aku hanya bisa berharap Raja Naga tidak menyimpang terlalu jauh dari lokasi sebelumnya. Petik 2. Pada saat ini, cahaya hitam yang aneh tiba-tiba muncul di mata kuno Zou Suci. Namun, pada saat dia mengangkat kepalanya untuk berbicara, cahaya hitam itu telah benar-benar menghilang. Semuanya, apakah kamu keberatan mendengarkan sesuatu yang orang tua ini katakan sebelum kamu memasuki alam Dewa Awal Mutlak lagi? Dewa Naga penghancur Crimson berhenti di jalurnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia berbalik dan menjawab, tolong bicara, Kaisar Surga Abadi. Meskipun Zou Suci sekarang adalah Raja tanpa kerajaan, dia tetaplah seorang Kaisar Dewa. Selanjutnya, dia adalah orang yang telah berteman dengan Raja Naga selama bertahun-tahun. Akibatnya, tidak ada seorang pun di alam Dewa Naga yang akan merendahkannya. Zou Suci menghela nafas sebelum berbicara, jika kita berbicara tentang kebencian terhadap Yun Che, kebencian dari semua Dewa Naga yang disatukan tidak akan sama dengan seperseribu milikku. Satu-satunya keinginan orang tua ini adalah mencabik-cabik Yun Che. Petik 2. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyangkal kata-kata Zou Suci, apalagi para Dewa Naga yang hadir. Alam Dewa Surga Abadi yang telah ditenggelamkan dalam darah, Mutiara Surga Abadi yang telah dijarah dari alamnya, garis keturunan Kerajaan Surga Abadi yang telah dibantai dengan kejam. Bahkan leluhur pendiri mereka telah. Bahkan jika kata, kesengsaraan, harus diperkuat 10 ribu kali, itu masih tidak akan cukup untuk menggambarkan apa yang telah dialami Kaisar Surga Abadi. Zou Suci menatap lurus ke depan sebelum melanjutkan dengan suara yang tulus, namun, saya yakin mengganggu Raja Naga lagi mungkin bukan hal yang paling tepat untuk dilakukan. Tolong jelaskan, jawab Dewa Naga Penghancur Merah. Zou Suci menjawab dengan tenang dan terukur, meskipun Raja Naga tidak menyadari kematian Dewa Naga Abu dan Malapetaka yang melanda wilayah Surgawi Selatan, apakah hal-hal seperti Yun Che memicu bencana dari utara atau jatuhnya wilayah Divin Timur benar-benar hal-hal yang Raja Naga anggap tidak penting. Petik 2. Wajah dari delapan Dewa Naga menjadi kaku, tetapi Dewa Naga Penghancur Merah mengerutkan alisnya yang berapi-api dan berkata, mungkinkah bahwa Kaisar Dewa Langit Abadi mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Zou Suci menggelengkan kepalanya, jika Raja Naga bahkan belum memilih untuk mengungkapkan informasi ini kepada Dewa Naganya, bagaimana mungkin seorang pengungsi yang terserang seperti aku tahu sesuatu. Tapi Zou Suci tidak berhenti sampai di situ. Namun, setelah Ratu Naga, semua orang yang hadir haruslah orang-orang yang paling memahami Dewa Naga. Jadi jika saya begitu berani untuk bertanya, satu hal apa di dunia ini yang dapat menyebabkan Raja Naga mengesampingkan yang lainnya? Petik 2. Dewa Naga Azure tidak membuang waktu dengan menjawab, selama 200 ribu tahun ganjil pemerintahan Raja Naga, dia tidak pernah mendambakan wanita atau artefak, dan dia tidak menyukai konflik lebih dari kebanyakan orang. Dia adalah pria dengan keinginan yang sangat lemah. Petik 2. Jika ada satu hal di dunia ini yang dapat membuatnya berantakan dan menyebabkan dia, membuang segalanya, itu adalah Ratu Naga. Dewa Naga Azure adalah satu-satunya orang di alam Dewa Naga yang mengetahui rahasia mengapa Raja Naga pergi dalam perjalanannya. Namun, perintah keras Raja Naga telah menyebabkan dia mengubur alasan ini selama ini. Bagaimanapun, reaksi yang ditunjukkan Raja Naga pada saat itu terlalu menakutkan baginya untuk mengambil risiko tidak mematuhi perintah itu. Dewa Naga lainnya perlahan mulai menganggupkan kepala. Faktanya, ini adalah pengetahuan umum untuk semua penghuni tingkat tinggi di alam Dewa, apalagi alam Dewa Naga. Ratu Naga adalah skala terbalik Raja Naga, sesuatu yang tidak akan pernah bisa disentuh. Faktanya, tempat tinggal Ratu Naga, Tanah Terlarang Samsara, adalah tanah terlarang yang paling tidak bisa diganggu gugat di alam Dewa Naga dan seluruh alam Dewa. Namun, Ratu Naga Sensi telah mengasingkan dirinya di Tanah Terlarang Samsara selama beberapa tahun terakhir. Raja Naga bahkan secara pribadi mengumumkannya sebelum menetapkan tatanan baru yang melarang siapapun datang dalam jarak 500 km dari alam Terlarang Samsara. Dia bahkan telah mendirikan penghalang baru di sekitar tempat itu setelah itu. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya penghalang yang secara pribadi didirikan oleh Raja Naga itu. Selanjutnya, dengan aura draconik yang kuat menghiasi penghalang, Raja Naga akan langsung disiagakan saat seseorang menyentuhnya, apalagi menerobosnya. Inilah pentingnya melihat pengasingan Ratu Naga saat ini. Namun, Ratu Naga berada di Tanah Terlarang Samsara, tetapi Raja Naga telah pergi ke alam Dewa Awal Mutlak, jadi masalah saat ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan dia. Bab 1797 Kata-kata Penyihir Tidak, ada satu hal lagi selain Ratu Naga yang dapat menyebabkan Raja Naga dengan tegas mengabaikan jatuhnya wilayah Surgawi Timur dan kekacauan yang disebabkan oleh Yun Che dan wilayah Surgawi Utara saat ini. Zhou Suzi perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit-langit saat dia perlahan mengucapkan kata-kata yang dengan keras akan mengguncang bahkan para Dewa Naga, kesempatan untuk menjadi Dewa Sejati. Ini adalah sesuatu yang tidak akan bisa ditolak oleh setiap praktisi yang mendalam, apalagi Raja Naga dan Kaisar Dewa. Bahkan para Dewa Naga merasakan jiwa mereka terguncang mendengar kata-kata itu. Dewa Naga Pelangi Putih bahkan mengambil langkah maju saat dia berkata, jadi maksudmu? Tidak, ini hanya dugaan pada saat ini, jawab Zhou Suzi. Namun, bahkan jika hanya ada seper seribu kemungkinan ini menjadi kenyataan, jika dia gagal karena diganggu. Menurutmu apa konsekuensinya? Kali ini, bahkan mata berapi-api Dewa Naga penghancur merah bergetar hebat. Kesempatan untuk menembus batas era saat ini dan menjadi Dewa Sejati. Ini adalah aspirasi tertinggi dari semua Kaisar Dewa dalam sejarah alam Dewa. Itu adalah tujuan yang setiap orang dari mereka perjuangkan sepanjang hidup mereka. Meskipun tidak ada yang pernah berhasil, itu adalah tujuan akhir dari setiap generasi penguasa. Tidak ada yang tidak akan mereka lakukan atau korbankan untuk mencapai prestasi ini. Sama seperti Kaisar Bintang Dewa. Untuk kemungkinan kecil untuk naik, dia tidak ragu-ragu untuk mengorbankan ketiga anaknya yang paling berbakat. Kaisar Surga Abadi Surgawi benar. Ini adalah penjelasan yang paling mungkin untuk perilaku Raja Naga jika Ratu Naga tidak terlibat. Dia mungkin telah menemukan semacam kesempatan atau berhasil menyentuh alam itu entah bagaimana caranya. Akibatnya, dia tidak memberitahu siapapun tentang kepergiannya kali ini, dan itu termasuk Dewa Naga. Akibatnya, dia secara khusus memberikan instruksi ini, saya tidak boleh diganggu. Semakin para Dewa Naga memikirkan apa yang dikatakan Kaisar Surga Abadi, semakin mereka merasa bahwa itu mungkin benar. Di era saat ini, orang yang paling mungkin mencapai tingkat Dewa Sejati tidak diragukan lagi adalah Raja Naga. Pada saat inilah butiran keringat dingin perlahan mengalir di dahi Dewa Naga penghancur merah. Jika ini benar, jika Raja Naga akhirnya gagal karena interupsi yang berulang-ulang, itu akan menjadi dosa tidak seperti yang lain. Kesempatan untuk naik ke status Dewa Sejati secara praktis tidak pernah terdengar di tempat pertama dan dilewatkan kesempatan ini mungkin berarti kehilangan kesempatan untuk naik selama sisa hidupnya. Selain itu, jika dibandingkan dengan kesempatan untuk menjadi Dewa Sejati, wilayah Surgawi Utara yang tidak menyenangkan dan bencana yang melanda wilayah Surgawi Timur dan wilayah Surgawi Selatan tampak sangat kecil dibandingkan. Jika Raja Naga berhasil dan kembali dengan kekuatan yang melebihi batas era ini, dia hanya perlu menjentikkan jarinya untuk menjatuhkan iblis dari utara. Alam Dewa akan mengalami perubahan total setelah itu dan ras Dewa Naga akan naik ke ketinggian yang lebih tinggi. Begitu dia memikirkan hal itu, Dewa Naga penghancur merah dengan sungguh-sungguh mengangguk kepada Zhou Suzi dan berkata dengan suara muram, kata-kata Kaisar Langit Surga Abadi sangat mencerahkan. Saya hampir membiarkan ketegasan saya menjadi lebih baik dari saya. Jika saya benar-benar mengganggu Raja Naga lagi, saya mungkin telah menyebabkan bencana besar sebagai gantinya. Petik 2 Dewa Naga Giyok juga menganggukkan kepalanya sambil berkata, ya, ini adalah sesuatu yang paling penting. Bahkan jika hanya ada peluang kecil dari Raja Naga untuk berhasil, kita tetap tidak boleh mengganggunya. Lebih jauh lagi, bahkan jika Raja Naga tidak disibukkan dengan tugas yang begitu penting, apa salahnya membiarkan Yunce merajalela selama dua bulan lagi? Petik 2 Setiap Dewa Naga menganggukkan kepala mereka serempak. Bagaimanapun, tidak ada yang berani mengambil risiko sedikitpun jika itu menyangkut kesempatan Raja Naga untuk menjadi Dewa Sejati. Mata biru Dewa Naga Azure berkedip-kedip dan sepertinya dia akan mengatakan sesuatu, tapi saat dia membuka mulutnya, reaksi keras dan kata-kata yang menggetarkan jiwa dari Raja Naga sekali lagi muncul di benaknya. Pada akhirnya, dia memilih untuk tetap diam dan menganggukkan kepalanya bersama dengan Dewa Naga lainnya. Namun, Dewa Naga Penghancur Crimson melanjutkan saat lahar tampak berbusa di matanya, meskipun kita tidak dapat menggerakkan seluruh alam kita untuk bertindak untuk menghapus iblis-iblis itu dari muka dunia ini, kita pasti tidak bisa membiarkan kematian Aceh terjadi. Lulus tanpa respon apapun. Kalau tidak, seluruh dunia akan mengira alam Dewa Naga kita takut pada kelompok iblis ini. Petik 2 Dewa Naga Azure menjawab, tentu saja, wajar bagi kami untuk menanggapi. Alam Dewa Laut Selatan telah dihancurkan dan tiga alam Raja lainnya telah menyerah. Lima kerajaan Raja lainnya di wilayah Surgawi Barat pasti terhuyung-huyung dari peristiwa ini. Jika kita tidak memberikan pukulan menyakitkan kembali pada iblis-iblis ini, lima alam Raja juga akan ragu-ragu untuk bertindak. Bagaimanapun, mereka akan menggunakan tiga bagian sampah yang tidak berguna di wilayah Surgawi Selatan sebagai alasan untuk tidak terlibat. Mereka pasti akan mencurahkan sebagian besar sumber daya mereka untuk melindungi diri mereka sendiri ketika saatnya untuk bertindak tiba. Huff! Itu akan menjijikkan. Petik 2 Meskipun perkataan Dewa Naga Azure sulit untuk diterima, mereka juga menghadirkan masalah yang tidak punya pilihan selain untuk mereka atasi. Iblis dari utara semuanya mengoceh sedikit untuk memberikan hidup mereka untuk tujuan tersebut, tetapi tiga kerajaan raja dari tiga wilayah Surgawi lainnya selalu menghargai kulit mereka sendiri di atas segalanya. Tidak ada yang ingin fondasi yang mereka dan nenek moyang mereka bangun selama ratusan ribu tahun dihancurkan, jadi semakin besar ancamannya, semakin mereka akan mencoba untuk mencari jalan keluar darinya. Kakak, kau yang membuat keputusan, kata Dewa Naga Pelangi Putih. Dewa Naga penghancur merah perlahan melangkah ke depan, suara dari setiap langkah kakinya menyerang langsung ke hati para Dewa Naga yang berkumpul. Dia berdiri di depan pintu Aula Suci, matanya menembus ruang untuk menatap ke arah timur yang jauh. Setelah itu, keheningan yang berat terjadi saat dia menutup matanya dan berkata, kami akan membalas kematian es sepuluh kali lipat. Bang! Dia membuka mata naganya dan semua ruang dalam radius 500 kilometer bergetar hebat. Jadi, aku ingin kau secara pribadi pergi ke alam Kilin, alam Kaisar Chi, alam Naga Biru, alam Naga Hui, dan alam Segudang Manifestasi. Katakan kepada mereka untuk membuat persiapan penuh untuk perang dalam dua bulan ke depan. Kita harus bisa memobilisasi semua kekuatan dari lima kerajaan dengan satu kata pada saat Raja Naga kembali. Petik 2 Naga Giok mengangguk dan menjawab, Baiklah. Namun, saya tidak berpikir kita perlu memobilisasi pasukan mereka sama sekali. Petik 2 Adapun kematian es, aku akan menanganinya sendiri. Dewa Naga penghancur merah berkata, setiap kata-katanya menyebabkan langit bergemuruh. Formasi mendalam di depan aula berkedip dan sosok draconik kabur menjadi ada. Pengawal naga lain datang dengan membawa pesan. Tuanku Dewa Naga, aku punya laporan penting dari timur. Para iblis yang telah menaklukkan wilayah suci timur telah mulai menggerakkan pasukan mereka dalam jumlah besar. Ini adalah sesuatu yang baru saja dimulai, tetapi gerakan mereka sangat cepat dan terburu-buru. Meskipun kami tidak dapat menyelidiki lebih jauh, sepertinya mereka siap untuk melakukan semacam dorongan besar-besaran. Sangat mungkin bahwa semua iblis yang ditempatkan di wilayah suci timur bersiap-siap untuk migrasi besar-besaran. Petik 2 Wajah ketujuh Dewa Naga lainnya berubah muram saat mereka melihat ke arah Dewa Naga penghancur merah. Apakah pasukan mereka bersiap untuk kembali ke wilayah surgawi utara? Dewa Naga Azure bertanya setelah hening sejenak. Sepertinya peristiwa yang terjadi di wilayah surgawi selatan membuat para iblis yang ditempatkan di timur terkejut juga. Sudah jelas sekarang bahwa mereka sama sekali tidak siap untuk ini terjadi, kata Suo Susi. Mereka secara alami tahu bahwa kematian Dewa Naga Abu akan memicu reaksi marah dari alam Dewa Naga. Lebih buruk lagi, inti dari pasukan mereka saat ini ditempatkan di wilayah Divin Selatan. Mereka pasti akan mengalami kerugian yang melumpuhkan jika mereka tertangkap oleh serangan balasan amarah dari alam Dewa Naga. Petik 2 Jadi, satu-satunya cara agar mereka bisa menjaga kesehatan pasukan mereka adalah dengan segera mundur ke wilayah surgawi utara sebelum murka Dewa Naga menimpa mereka. Selama mereka mundur dalam keadaan utuh, mereka bisa membuat lebih banyak rencana nanti, kata Zou Susi sambil menghela nafas. Ratu iblis dan antek-anteknya selalu tegas dan kejam dalam tindakan mereka. Benar-benar mengerikan. Petik 2 Huff, mereka mencoba untuk menahan pedang Algojo dengan memutuskan lengan mereka sendiri dan melarikan diri, ya. Suara Dewa Naga merah berubah menjadi gelap dan menyeramkan. Baiklah, kalau begitu kita akan mewarnai perbatasan wilayah surgawi utara dengan darah mereka sendiri. Iblis kotor ini, dan seluruh dunia juga, akan selamanya mengingat harga dari mengobarkan murka Dewa Naga setelah kita melewatinya. Petik 2 Kekuatan alam Dewa Naga berkuasa di atas semua alam Dewa lainnya, tetapi mereka tidak pernah membungku untuk menindas orang lain atau menyalahgunakan otoritas mereka untuk memulai konflik. Faktanya, alam Dewa yang tak tertandingi ini tidak menunjukkan cakarnya pada siapapun selama lebih dari 200 ribu tahun. Namun, waktu dengan cepat berubah di alam Dewa, dan sudah waktunya cakar naga dan kekuatan draconik mereka, yang telah terlalu lama tersembunyi, untuk mengguncang dunia sekali lagi. Murni, ikuti aku, sekarang, Dewa Naga penghancur merah berkata dengan suara serius. Energi draconiknya berputar-putar di sekelilingnya dengan keras dan jelas bahwa dia akan segera beraksi. Baiklah, jawab Dewa Naga Murni. Tunggu sebentar, hanya kakak dan Murni. Tanya Dewa Naga Langit. Otot-otot di sekitar matanya bergerak-gerak liar dengan energi yang terpendam dan jelas bahwa dia juga ingin menjadi bagian dari aksinya. Aku akan pergi juga. Tidak perlu, kata Dewa Naga penghancur merah dengan suara dingin. Kami berdua sudah cukup. Jika kita mengirim terlalu banyak, sepertinya kita benar-benar melihatnya sebagai sesuatu yang penting. Itu malah akan merusak martabat para Dewa Naga. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, hembusan angin kencang berputar di sekelilingnya. Saat ruang di sekitar Aula Suci berputar dengan keras, sosok Dewa Naga penghancur merah menghilang di kejauhan. Dewa Naga Murni buru-buru mengikutinya saat dua aura Dewa Naga meluncur ke arah timur laut. Pada saat yang sama, wilayah surgawi timur, alam Dewa Surga abadi. Dalam penghalang sunyi, Chi Uyao perlahan membuka matanya yang lama tertutup. Cahaya hitam aneh melintas di dalamnya sesaat sebelum menghilang perlahan ke kedalaman mereka. Dua bulan, gumam Chi Uyao saat senyum yang sangat tipis muncul di sudut mulutnya. Terlalu banyak hal yang bisa, terjadi, dalam dua bulan ke depan. Namun, dia semakin khawatir tentang satu hal tertentu. Mengapa tepatnya Raja Naga memutuskan untuk menyelidiki kedalaman alam Dewa awal mutlak? Apakah dia punya alasan sendiri untuk melakukannya? Atau apakah ini akibat campur tangan orang lain? Pada awalnya, Chi Uyao hanya menganggapnya sebagai kebetulan bahwa kepergiannya bertepatan dengan invasi wilayah surgawi utara ke wilayah surgawi timur. Namun, kecurigaannya berlipat ganda sejak saat itu. Jika ini karena campur tangan luar, metode apa yang digunakan orang ini? Bagaimana tepatnya mereka bisa membuat seseorang seperti Raja Naga terjebak di dalam alam Dewa awal mutlak untuk waktu yang lama? Selain itu, mereka dapat sepenuhnya menyembunyikan alasan mengapa dia pergi. Daya pikatnya begitu kuat sehingga bahkan menyebabkan Raja Naga mengabaikan berita kembalinya Yun Che dan jatuhnya wilayah Suci Timur. Tidak mungkin, dia benar-benar menemukan kesempatan untuk menjadi Dewa Sejati, kan? Tidak lucu jika kebohongannya menjadi kebenaran yang menakutkan. Dia melambaikan tangan putih saljunya, menyebabkan penghalang langsung menghilang. Saat ini, Jie Xin dan Jie Ling, yang telah menunggu dengan sabar selama ini, segera bergerak maju untuk menyambutnya. Tuan, semua orang telah bersembunyi di dalam ark mendalam yang telah disiapkan. Kami hanya menunggu perintah guru, kata Jie Xin. Katakan pada mereka untuk pindah setelah 10 jam berlalu. Secara alami akan ada orang yang menyambut mereka di wilayah surgawi selatan, jawab Chi Wiao. Ingat, kerahasiaan adalah yang paling penting di awal kampanye ini. Jika salah satu tindakan kami bocor, itu tidak akan menyenangkan nanti. Petik 2. Menyenangkan Kecurigaan muncul di hati Jie Xin dan Jie Ling dan mereka mengangkat kepala pada saat yang sama untuk bertanya, Tuan, mengapa kita harus menunggu 10 jam dulu? Chi Wiao tidak menjawab. Sebaliknya, dia dengan tenang mengamati ruangan dengan mata yang memikat itu sebelum dia berkata dengan suara lembut dan halus, Jie Xin, Jie Ling, kami akan menyerahkan semuanya di sini kepada King Ying dan Chan Yi. Saya melakukan perjalanan kembali ke wilayah surgawi utara dan saya ingin Anda berdua menemani saya. Petik 2. Kami akan segera pergi. Oh benar, Hua Jin, aku ingin kau ikut juga, dan aku ingin kau membawa benda itu bersamamu. Dewa Naga Abu telah terbunuh. Alam Dewa Laut Selatan telah dihancurkan. Semua Dewa Laut dan Raja Laut telah mati, dan bahkan Kaisar Dewa Laut Selatan Nan Wansheng dan pendahulunya Nan Guizong telah terbunuh pada hari yang sama. Naga awal mutlak telah muncul di wilayah surgawi selatan untuk membantu para iblis. Dan alam laut dalam 10 arah, alam suanyuan, dan alam mikroungu telah memberi perintah untuk memburu, sisa-sisa, dari alam Dewa Laut Selatan. Alam Dewa, yang secara bertahap diselimuti oleh kegelapan, diguncang lagi dan lagi oleh rangkaian berita yang mengguncang dunia ini. Ada banyak praktisi mendalam di wilayah surgawi timur, wilayah surgawi selatan, dan wilayah surgawi barat yang terhuyung-huyung dari peristiwa baru-baru ini. Bahkan praktisi yang mendalam dan raja alam dari wilayah surgawi utara yang ditempatkan di wilayah surgawi timur terkejut luar biasa ketika mereka mendengar berita tersebut. Faktanya, sebagian besar dari mereka masih belum bisa mempercayai telinga mereka bahkan sehari setelah mereka menerima kabar tersebut. Dikatakan bahwa Tuhan Iblis hanya membawa beberapa orang bersamanya ke alam Dewa Laut Selatan untuk menghadiri penobatan putra mahkota mereka, sebuah acara yang diundang oleh Kaisar Dewa Laut Selatan, dan itu mengakibatkan dia dengan santai menghancurkan seluruh dunia. Ini adalah kerajaan raja terkuat di seluruh wilayah surgawi selatan. Selain itu, peristiwa hari itu sangat mengejutkan sehingga tiga kerajaan raja lainnya di wilayah Divin Selatan praktis menyerah kepada Yunce. Dan apa yang terjadi dengan Dragons of Absolute Beginning? Wilayah surgawi utara bahkan lebih tercengang oleh berita ini daripada tiga wilayah surgawi lainnya. Meskipun mereka tidak lagi berani mempertanyakan kekuatan surgawi guru iblis, meskipun kesetiaan dan pengabdian mereka terhadapnya telah menjadi sangat fanatik, mereka masih benar-benar tercengang oleh berita tersebut. Banyak praktisi mendalam dari utara hanya berlutut dan mulai menyembah Yunce seperti dewa yang sebenarnya. Ketakutan dan ketakutan yang dirasakan para praktisi mendalam dari tiga wilayah surgawi lainnya terhadap ras iblis telah berlipat ganda dalam rentang satu hari. Rasa malapetaka dan firasat mereka yang akan datang mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Banyak mata berpaling ke barat. Seorang dewa naga telah mati, jadi kali ini, tidak mungkin alam dewa naga bisa tinggal lebih lama lagi. Namun, aliran berita yang sangat mengejutkan ini juga membuat kepercayaan mutlak mereka pada alam dewa naga goyah. Mereka dengan cemas menunggu kemarahan dan tanggapan dari alam dewa naga yang akan segera terjadi. Namun, mereka juga takut bahwa kemarahan alam dewa naga mungkin tidak dapat memberikan pukulan telak pada iblis-iblis ini. Jika itu masalahnya, masa depan alam dewa akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Bab 1798 Rumor Udara di wilayah Surgawi Selatan menjadi berat dan gelisah. Berita yang sangat mengerikan telah menghantam mereka begitu tiba-tiba sehingga semua alam dewa saat ini mengkhawatirkan nyawa mereka. Semua alam bintang atas gemetar ketakutan, jadi tidak ada yang perlu dikatakan tentang alam bintang menengah dan bawah. Kehancuran alam dewa Laut Selatan dan penyerahan tiga alam raja lainnya telah sangat mengguncang mereka. Selain itu, mereka telah melihat praktisi mendalam Laut Selatan, yang pernah menjadi individu yang paling mulia dan disembak di wilayah dewa mereka, menjadi buronan yang harus terus melarikan diri untuk hidup mereka. Nasib para pemberontak di wilayah Surgawi Timur tanpa disadari melayang ke dalam pikiran mereka saat mereka perlahan merenungkannya sendiri. Semua alam dewa di wilayah Surgawi Selatan telah benar-benar terdiam karena ketakutan yang sangat besar pada saat ini. Masih ada berbagai prajurit berdarah panas, klan pembenci iblis, dan praktisi mendalam yang tidak takut mati yang mencoba untuk bergabung dan membentuk koalisi besar untuk melawan iblis ini, tetapi sangat sedikit orang yang berani mengindahkan seruan ini. Mereka bahkan hampir tidak bisa membentuk riak apapun di wilayah Surgawi Selatan saat ini. Namun, situasinya tidak menjadi lebih baik untuk alam dewa di wilayah Surgawi Selatan, itu tumbuh semakin kacau seiring berjalannya waktu. Tiga kerajaan raja tidak hanya memberikan basa-basi kepada Yunce ketika mereka mengumumkan perburuan buronan alam dewa Laut Selatan. Mereka bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang menakutkan, dan itu adalah salah satu dari beberapa kali praktisi mendalam di wilayah Surgawi Selatan melihat kerajaan raja mereka bergerak dalam jumlah besar. Perburuan mereka untuk praktisi mendalam Laut Selatan yang masih hidup sangat kejam dan tanpa henti, dan darah segera mewarnai setiap sudut wilayah Surgawi Selatan. Perburuan yang dilakukan oleh sepuluh arah dipsi realem adalah yang paling ganas dan kejam dari ketiganya, dan taktik yang mereka gunakan semakin mengerikan setiap saat. Orang-orang yang melindungi para buronan ini dibunuh, orang-orang yang bepergian bersama mereka dibunuh, orang-orang yang tahu di mana mereka disembunyikan tetapi tetap diam dibunuh, bahkan orang-orang yang tampak mencurigakan mulai dibunuh. Banyak praktisi mendalam Laut Selatan yang tidak melakukannya bahkan tidak ada setetes darah bangsawan Laut Selatan yang terbunuh karena kesalahan, dan jumlah nyawa tak berdosa yang hilang hanya karena koneksi telah tumbuh tak terhitung. Saat ini terjadi, penyebab Yunce juga mulai menyebar di wilayah Surgawi Selatan. Yunce adalah mesias anak dewa yang menyelamatkan seluruh alam semesta. Tanpa dia, alam dewa akan menjadi neraka yang hidup di mana para dewa iblis merajalela. Tapi apa yang dia dapatkan dengan menyelamatkan dunia? Dia segera ditikam dari belakang oleh Raja Alam dan Kaisar Dewa yang bersamanya. Selanjutnya, semua hal ini telah disiarkan ke seluruh alam dewa. Proyeksi yang kami lihat menunjukkan kebenaran yang mencolok dan tidak menyenangkan bagi kami semua. Maksud saya, bahkan seorang anak berusia 3 tahun dapat mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah. Petik 2. Bagaimana Yunce bisa terlahir sebagai iblis? Akankah iblis yang lahir secara alami dipilih oleh warisan dewa jahat? Mungkinkah iblis yang lahir alami benar-benar tidak terdeteksi saat berada di hadapan banyak Kaisar Dewa selama bertahun-tahun? Akankah iblis yang lahir alami menjadi orang pertama yang melangkah keluar dan menghadapi Kaisar Iblis demi menyelamatkan dunia? Itu jelas merupakan transformasi yang dilakukan oleh tindakan para Raja Alam dan Kaisar Dewa itu. Jika itu salah satu dari kalian, bukankah kalian juga akan menjadi iblis karena kebencian yang kalian alami setelah itu? Maksud saya, dia dengan kejam dan brutal dihianati dan diburu sejak saat pertama diarentan. Mereka bahkan menghancurkan seluruh keluarga dan planetnya hanya untuk menyembunyikan kebenaran. Pikirkan tentang itu, akankah ada di antara kita yang berbeda? Petik 2. Raja Alam dan Kaisar Dewa itu semua gemetar seperti tikus saat mereka berlutut di depan Kaisar Iblis pemalus surga, yang membuat tindakan yang mereka ambil kemudian, tidak tahu berterima kasih dan tidak bermoral, bahkan lebih menjijikan. Raja Alam apa? Kaisar Dewa apa? Astaga! Petik 2. Meskipun ras iblis itu kejam dan menakutkan, Yunce. Sobat, bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam atas apa yang telah dilakukan padanya? Jika tidak, apakah dia akan tetap menjadi laki-laki? Masih menjadi manusia? Oh, tapi begitu banyak korban tak berdosa tercipta karena ini. Petik 2. Apakah pelaku sebenarnya dari semua bencana ini benar-benar Yunce? Tidak mungkin masih ada orang yang berpikiran seperti ini, bukan? Baik. Tes, lingkaran cahaya agung yang menyelimuti alam dewa nomor satu di wilayah surgawi selatan ternyata adalah cahaya menyilaukan yang menyembunyikan dosa dan keburukan dalam jumlah tak terbatas. Alam laut dalam sepuluh arah telah menggali bukti yang tak terhitung jumlahnya dari kejahatan mereka dari kes rahasia yang tersembunyi di bawah reruntuhan alam dewa laut selatan. Kejahatan ini benar-benar mengejutkan telinga. Itu adalah jenis perbuatan jahat yang tidak bisa ditoleransi oleh langit maupun bumi, dan jumlahnya tak terhitung. Kejahatan ini juga seratus ribu kali lebih buruk dari apapun yang pernah dilakukan ras iblis. Petik 2. Siapa sangka, siapa yang menyangka bahwa alam dewa laut selatan yang agung sebenarnya kotor dan terperosok dalam dosa? Hanya memikirkannya saja sudah membuat darahku menjadi dingin. Saya tidak percaya keyakinan yang saya pegang selama sebagian besar hidup saya ternyata adalah lelucon kolosal. Betapa menyedihkan dan menyedihkan keadaan ini. Petik 2. Sekarang setelah keburukan alam dewa laut selatan akhirnya terungkap, aku benar-benar ingin memberitahu para iblis bahwa mereka membantu dunia. Wuh, wuh, istri dan anak perempuanku ditangkap oleh alam dewa laut selatan dan mereka bahkan menghancurkan sebagian besar klanku. Langit memang melihat, mereka akhirnya mendapatkan apa yang layak mereka dapatkan. Wuh, petik 2. Aku mendengar bahwa alam laut dalam sepuluh arah, alam swanyuan, dan alam mikroungu semuanya berada di pihak iblis selama penghancuran alam dewa laut selatan. Begitulah cara mereka berhasil menghancurkan alam dewa laut selatan dalam rentang satu hari. Petik 2. Sepuluh arah alam laut dalam, alam swanyuan, dan alam mikroungu jatuh bersama iblis bahkan tanpa perlawanan, dan sepertinya mereka juga tidak takut pada mereka. Alam dewa laut selatan telah menekan mereka selama bertahun-tahun, jadi mereka pasti ingin melihat runtuhnya alam dewa laut selatan juga. Mereka membantu iblis untuk membayar Yunce karena menyelamatkan dunia dan meminta maaf kepadanya karena dipaksa melakukan tindakan menghianatinya. Pada saat yang sama, mereka juga menyelamatkan wilayah surgawi selatan dari perang yang tidak perlu, yang pada gilirannya menyelamatkan nyawa banyak orang di wilayah kami yang akan mati karena konflik ini. Petik 2. Berita telah keluar dari alam laut dalam sepuluh arah. Dua dewa laut yang terbunuh sebenarnya dibunuh oleh alam dewa naga. Aura draconik yang tertinggal di tempat kejadian kedua kejahatan adalah aura milik dewa naga, aura yang tidak dapat dibuat atau dipalsukan dengan cara apapun. Ini juga salah satu alasan yang mempengaruhi alam laut dalam sepuluh arah untuk menyerah dengan iblis. Petik 2. Apakah iblis benar-benar menakutkan? Mengapa tiga kerajaan raja kita begitu bersedia membantu mereka? Petik 2. Berita, rumor, gosip, dan tebakan. Menyebar ke seluruh wilayah divin selatan seperti wabah dan bahkan mulai menyebar ke luar batas wilayah surgawi. Sebelum praktisi mendalam dari wilayah divin selatan bahkan dapat memproses dan memahami gelombang pertama, berita, mereka sudah dipukul oleh gelombang berikutnya. Banjir informasi yang tak henti-hentinya membuat mereka sulit untuk berpikir secara objektif. Karena itu, pikiran mereka diam-diam diubah oleh ledakan informasi ini. Selain itu, banyak fakta yang diketahui di seluruh dunia juga tercampur dengan rumor ini. Misalnya, kebenaran yang disiarkan dari alam dewa surga abadi diulangi dan diperluas berkali-kali. Namun, ada juga beberapa berita yang seakan-akan berada di antara kebenaran dan kebohongan, dan bahkan ada beberapa berita yang sangat menggelikan. Tangkapannya adalah bahwa tujuannya bahkan bukan untuk membuat mereka percaya semua rumor ini. Tujuan sebenarnya dari rumor ini adalah untuk menenangkan orang-orang yang benar ini dan memberi mereka alasan untuk menenangkan perasaan mereka tentang benar dan salah. Selama mereka bisa meyakinkan diri sendiri bahwa mereka masih berada di jalan kebenaran, itu sudah cukup. Dengan demikian, dosa yang disembunyikan oleh alam dewa laut selatan perlahan-lahan digali dan diekspos. Dosa-dosa ini perlahan-lahan diperbesar di setiap langkahnya, ke titik di mana kehancuran mereka dituntut oleh publik dan keberlangsungannya akan menjadi noda di mata surga. Kata-kata, balas dendam, korban, mesias, dan, alam semesta berhutang padanya, disiarkan berulang kali. Gambar ini perlahan dan diam-diam tumbuh lebih kuat dan lebih kuat karena diam-diam menekan fakta bahwa dialah yang telah menjerumuskan alam dewa ke dalam neraka perang dan bencana. Selanjutnya, alam laut dalam sepuluh arah, alam suanyuan, dan alam mikro-ungu tidak lagi dipandang dengan penghinaan dan ejekan. Mereka perlahan mulai dipandang sebagai orang yang tercerahkan yang peduli dengan kehidupan orang-orang yang tinggal di wilayah surgawi selatan. Bagi pengamat luar manapun, perubahan ini sangat menggelikan dan tidak masuk akal, tetapi itu benar-benar terjadi di wilayah surgawi selatan. Efek utama dari perubahan ini adalah bahwa hal itu secara diam-diam telah membunuh semua pemikiran perlawanan di wilayah surgawi selatan, sesuatu yang sejak awal sudah sangat lemah. Wilayah surgawi selatan, alam laut dalam sepuluh arah. Orang-orang yang mewarisi kekuatan surgawi dari alam laut dalam sepuluh arah dikenal sebagai dewa laut. Meskipun energi yang mereka keluarkan saat menggunakan kekuatan mereka adalah warna samudera biru, karakteristik kekuatan mereka yang dalam bukanlah air. Sebaliknya, itu adalah kekuatan unik yang disebut, kekuatan surgawi laut dalam. Ketika mereka menggunakannya, kekuatan mengamuk seperti badai laut, mengguncang daerah di sekitar mereka saat itu membalikkan semuanya. Itu adalah kekuatan yang benar-benar sesuai dengan namanya. Pada saat ini, alam laut dalam sepuluh arah sedang mempersiapkan acara khusus. Tetapi jika seseorang harus jujur, itu juga hari paling memalukan dalam hidup mereka. Hambatan inti wilayah surgawi laut dalam mereka semuanya telah diturunkan hari ini. Mereka, untuk semua efek dan tujuan, membuka pintu lebar-lebar untuk tamu kehormatan mereka yang masuk. Sementara itu, semua dewa laut berbaris dalam dua baris, dan mereka segera meniru Changsitian ketika dia bersujud di tanah untuk menyambut sosok yang diselimuti kabut tebal kedengkian. Setengah dari dewa laut, bersama dengan mayoritas pengawal suci laut dalam di belakang mereka, mengertakan gigitan pasuara saat tubuh mereka gemetar karena marah dan malu. Mereka adalah batu penjuru dari sepuluh arah alam laut dalam, namun mereka saat ini memberikan penghormatan yang sangat besar kepada iblis yang telah membuat seluruh wilayah surgawi selatan menjadi kacau balau. Untuk menambah penghinaan terhadap cedera, mereka melakukannya di jantung rumah mereka sendiri. Benar-benar aib yang besar, sungguh lelucon yang tidak masuk akal. Namun, tidak ada sedikitpun rasa malu yang muncul di wajah kaisar mereka. Untuk menyambut Yunce, dia secara pribadi telah merencanakan dan mengatur gerakan besar ini. Faktanya, dia hanya berlutut begitu Yunce tiba dan mereka bahkan melihat ekspresi semangat muncul di wajahnya untuk sekejap. Raja alam laut dalam sepuluh arah Chang Sitian dengan hormat menyambut guru iblis. Semoga cahaya hitammu yang tak terbatas menyebar ke setiap sudut wilayahku. Petik 2. Suara dewa kaisar Sitian menggelegar di langit, setiap kata terdengar seperti petir yang mengguncang langit. Namun, itu tidak mengandung sedikitpun kemarahan atau ketidakpuasan. Dia berteriak seolah-olah dia takut suaranya tidak akan mencapai setiap sudut dan celah wilayah surgawi ini. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat Yunce mendekat dan cahaya fanatik mulai menyala di matanya. Ini adalah pertaruhan terbesar dalam hidupnya. Wilayah surgawi utara melawan wilayah surgawi barat, dan dia telah membuang semua uangnya ke wilayah surgawi utara. Yunce melawan Raja Naga, dan dia telah mengalahkan Yunce. Adapun peluangnya untuk menang, bahkan dia tidak dapat menghitungnya, karena tidak ada yang benar-benar tahu seberapa kuat kedua wilayah itu sebenarnya. Namun, dia masih akan bertaruh pada Yunce seribu kali lipat. Ini karena dia sudah merencanakan jalan keluar jika dia kalah, dan kemenangan. Pikiran tentang kemenangan saja mengirimkan gelombang ekstasi mengalir melalui jiwanya. Lebih jauh lagi, karena ini adalah pertaruhan terbesar dalam hidupnya, dia secara alami harus meletakkan semua keripiknya di atas meja. Setidaknya, dia akan menjadi yang paling setia dari tiga kaisar dewa wilayah surgawi selatan sampai wilayah surgawi utara menunjukkan tanda-tanda inferioritas yang jelas terhadap wilayah surgawi barat. Tanahnya terbuat dari giyok dewa biru langit, dan udara seolah mengalir di sekelilingnya seperti air. Ini adalah pertama kalinya Yunce melangkah ke alam laut dalam sepuluh arah, tetapi dia tidak lagi merasakan kegugupan atau keajaiban yang dia rasakan ketika dia mengunjungi alam raja untuk pertama kalinya. Cahaya hitam yang dalam dan suram berkumpul di matanya. Pengabdian yang kuat yang ditunjukkan Chang Sitian telah menyebabkan dia memilih tempat ini, tetapi dia percaya bahwa dia tidak akan berada di sini untuk waktu yang lama. Sepuluh arah alam laut dalam telah diserahkan dengan sukarela, alam suanyuan telah ditakuti, dan alam mikro ungu telah secara efektif diperbudak. Ini ditambah dengan penyebabnya telah secara efektif mensterilkan wilayah divin selatan sebagai ancaman bagi dirinya sendiri. Karena itu, dia sekarang dapat melanjutkan untuk menghadapi musuh terbesarnya tanpa khawatir. Wilayah surgawi barat. Hanya dengan menghancurkan wilayah surgawi barat dan pemimpinnya, alam dewa naga, dia benar-benar dapat mengklaim supremasi atas seluruh alam semesta. Ketika saat itu tiba, tidak ada seorang pun di alam dewa yang bisa menjadi ancaman baginya lagi. Wilayah surgawi selatan, wilayah surgawi timur, dan wilayah surgawi barat. Nasib semua alam bintang dan kehidupan setiap makhluk di alam semesta akan berada di tangannya. Konsolidasi dan pergerakan cepat kekuatan wilayah surgawi utara adalah hal berikutnya dalam agendanya, tetapi dia memiliki keyakinan penuh pada Chiwyao. Dia yakin dia akan memberikan hasil yang paling memuaskan. Sepuluh arah dipsi realem akhirnya bisa secara pribadi berhadapan dengan kegelapan yang menyebar dari utara. Master iblis, yang bisa mewarnai langit biru alam dewa menjadi hitam, telah tiba bersama rombongan iblisnya. Pergumulan internal yang terjadi di dalam hati dan jiwa mereka hanya berlangsung beberapa saat lagi karena dilahap oleh kegelapan yang tak tertahankan dan dingin yang berat. Tiga leluhur Yama, Kaisar Yama, dua leluhur Brahma, dan Chai Zee yang jahat. Aura yang secara alami terpancar dari tubuh mereka membuat para dewa laut merasa seolah-olah mereka terlatih-tatih di tepi jurang. Teror mereka perlahan semakin dalam saat mereka akhirnya mengalami kekuatan yang telah menghancurkan alam dewa laut selatan. Ketidakpuasan, kebencian, dan agitasi. Semua emosi ini dengan cepat dibekap oleh apa yang tampak seperti dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bahkan tidak berani menunjukkan sedikitpun dari mereka. Suasananya segera berubah menjadi aneh karena, Selamat datang, yang gemetar, tapi Yunce mengabaikannya begitu saja saat dia berjalan langsung ke wilayah surgawi laut dalam. Dia mengizinkan Chang Sitian untuk bertindak sebagai pembimbingnya, tetapi saat dia memasuki aula ke Kaisaran, dia berjalan langsung menuju kursi yang hanya dimiliki oleh dewa Kaisar Sitian dan menjatuhkan dirinya di atasnya. Yang mulia, perburuan sisa-sisa laut selatan sudah berlangsung. Karena perintah ketat Anda, tidak ada seorang pun di wilayah selatan yang berani menyembunyikan atau melindungi penjahat ini. Selanjutnya, kekacauan internal di alam suanyuan dan alam mikro ungu tidak seserius yang kami harapkan, dan kami hanya perlu tujuh hari lagi untuk mengekstrak semua sumber daya dari reruntuhan alam dewa laut selatan. Sementara itu, rumor yang telah beredar di wilayah surgawi selatan semakin efektif. Petik 2 Saat dia berlutut di depan Yunce, Chang Sitian dengan setia menyampaikan laporannya dengan hormat. Gaya pelaporannya yang teliti tetapi tertutup membuat sulit untuk percaya bahwa dia adalah salah satu kaisar dewa yang tidak membungkuk di hadapan siapapun. Kaisar surgawi ini, yang sering dipandang sebagai kepala yang tidak disiplin dan tidak menentu, sebenarnya sangat efisien dalam melaksanakan tugas. Saat Yunce duduk di singgah sananya dan mendengarkan dengan tenang, hanya dua orang yang berdiri di sampingnya. Salah satunya adalah kianya Ying Er dan yang lainnya adalah Chai Zi, dan mereka diam seperti dia. Bab 1799 Perang Antara Ying dan Zi Saya juga telah mengirim orang-orang ke wilayah surgawi barat untuk memberi perhatian penuh pada pergerakan alam dewa naga. Namun, alam dewa naga tetap diam dan tidak ada tanda-tanda jelas dari gerakan apapun yang terjadi di sana. Sejujurnya ini sedikit membingungkan saya. Petik 2 Berbicara secara logis, bahkan jika raja naga ada di luar negeri, mereka masih akan dipaksa untuk menanggapi masalah sebesar itu. Chang Sitian mengungkapkan baik pendapat dan kecurigaannya tanpa pamrih sebagai demonstrasi kemampuan dan kesetiaannya kepada Yunce. Setelah dia selesai berbicara, dia diam-diam melihat ke arah Yunce untuk melihat reaksinya. Sial baginya, dia menemukan bahwa ekspresi Yunce tidak berubah sama sekali. Roda di kepalanya berputar sebelum dia melanjutkan berbicara. Yang mulia, keheningan alam dewa naga sebenarnya agak mengganggu. Saya akan segera memobilisasi semua mata-mata yang saya miliki di wilayah surgawi barat untuk mengamati alam dewa naga untuk setiap gerakan. Juga, sementara alam laut dalam sepuluh arah dengan setia memenuhi perintah Anda, kami juga telah mempersiapkan pasukan dan sumber daya kami. Oleh karena itu, kami akan dapat segera mengumpulkan perintah Anda dengan semua kekuatan kami saat konflik meletus dengan alam dewa naga. Petik 2 Pasukanmu, Yunce menyapu matanya ke arah Chang Sitian sebelum mendengus pelan. Tidak perlu mereka, baik itu wilayah surgawi selatan atau wilayah surgawi timur, saya hanya memiliki dua harapan dari kalian. Yang pertama adalah bersujud dengan patuh di hadapanku dan yang kedua adalah tidak menusukku dari belakang. Untuk bantuanmu, aku tidak menginginkannya, terutama jika itu dari alam laut dalam sepuluh arah. Petik 2 Wilayah surgawi timur telah ditenangkan dan wilayah surgawi selatan telah ditindas, sehingga mereka tidak akan memberikan ancaman apapun kepadanya selama pertarungan terakhir melawan wilayah surgawi barat. Namun, untuk menggunakannya dalam pertempuran. Satu-satunya kerajaan raja yang dapat diandalkan di wilayah surgawi timur adalah kerajaan-kerajaan Brahma yang dikendalikan oleh kiannya yinger. Alam Dewa Bintang mungkin juga berguna, tetapi alam bintang atas sebagian besar tidak berguna. Adapun wilayah surgawi selatan, menambahkan mereka ke pasukannya hanya akan merugikan tujuannya. Terinjak-injak dan kalah tidak hanya menghasilkan perasaan tunduk dan takut, tetapi juga menimbulkan perasaan tidak puas dan dendam. Mengubah alam bintang di wilayah surgawi timur dan wilayah surgawi selatan akan membutuhkan waktu yang lama. Setidaknya, mustahil baginya untuk melakukannya sebelum perang dengan wilayah surgawi barat. Mendorong mereka dengan paksa ke dalam pertempuran hanya akan membuat mereka menjadi kerentanan terbesar dalam pasukannya, sekelompok kartu liar yang dapat menikamnya dari belakang kapan saja. Mereka hanya bisa digunakan sebagai makanan ternak. Dalam pertarungan melawan wilayah surgawi barat, dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri sekali lagi. Ekspresi Chang Sitian berubah muram saat dia berlutut dan berseru, yang mulia. Memang tidak bermanfaat bagimu untuk menggunakan alam lain, tapi aku, Sitian, berbakti padamu, langit dan bumi menjadi saksiku. Jika Anda masih khawatir, saya bahkan bisa bersumpah berbisa sekarang. Petik 2. Sumpah berbisa. Tidak perlu itu. Senyum dingin penghinaan melintas di wajah Yunce. Tidak ada yang lebih murah dan tidak berharga di dunia seperti itu. Satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah dengan patuh mendengarkan saya dan melakukan pekerjaan Anda dengan baik dengan mengatur hal-hal di wilayah Divin Selatan. Saya berkata bahwa saya akan mengampuni Anda, jadi saya secara alami tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Petik 2. Iya, saya mengerti, jawab Chang Sitian buru-buru. Sitian pasti tidak akan mengecewakanmu. Saya akan terus mengawasi alam suanyuan dan alam mikro ungu. Jika kami mendeteksi adanya gerakan aneh di sana, yang mulia akan menjadi yang pertama mengetahuinya. Petik 2. Saat ini, alis kanan Yunce tiba-tiba bergerak-gerak. Dia melambaikan tangan dan sebuah bola yang memancarkan cahaya aneh dan menyihir muncul. Formasi mendalam transmisi suara yang tebal dan berat segera menyebar dari bola itu begitu muncul. Ketika Chang Sitian menyelidiki formasi mendalam transmisi suara dengan indranya, dia segera menyimpulkan bahwa itu adalah level yang sangat tinggi yang dapat mengirimkan pesan ke seluruh wilayah. Dia segera berkata, Sitian akan pergi dulu. Jika yang mulia memiliki instruksi untuk saya, jangan ragu untuk memanggil hamba Anda. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan cepat mundur dan meninggalkan Aula kekaisarannya. Dia mempertahankan postur rasa hormatnya bahkan saat dia terbang sangat jauh. Setelah Chang Sitian pergi, Kianye ingger dengan lembut mendorong ke udara dengan tangannya dan dengan cepat memasang penghalang isolasi suara. Begitu dia melakukan itu, Yun Che segera mengaktifkan formasi mendalam transmisi suara. Suara penyihir ke-8 Yu terdengar dari formasi yang dalam. Melapor ke Master Iblis, Perhatian dari alam Dewa Naga telah berhasil ditarik ke barat. Sementara itu semua kekuatan inti kami telah mulai bergerak secara diam-diam ke arah selatan. Pergerakan awal kami tidak akan cepat, tetapi kami pasti dapat terhubung dengan Anda dalam rentang waktu 10 hari. Petik 2. Sangat bagus, kata Yun Che menghargai. Apakah ada berita dari alam Dewa Naga? Tuhan ingin aku memberitahu Tuhan Iblis bahwa Raja Naga hanya akan kembali ke alamnya setelah 2 bulan berlalu. Karena itu, alam Dewa Naga tidak akan membuat gerakan besar sampai saat itu. Petik 2. Tampak keheranan muncul di wajah Yun Che, Kianye Yinger, dan Chai Zi pada saat yang sama. Reaksi paling normal dan logis dari alam Dewa Naga terhadap pembunuhan mereka atas Dewa Naga Abu seharusnya adalah kemarahan yang sangat besar. Bahkan jika Raja Naga tidak ada, tanggapan mereka seharusnya tidak menunggu selama 2 bulan. Petik 2. Bagaimana Ratu Penyihir tahu bahwa Raja Naga akan kembali, Yun Che sudah mengingat jawaban pertanyaannya sebelum dia menyelesaikannya. Chi Uyao pasti telah mengumpulkan informasi ini dari Zhou Susi, yang jiwanya diam-diam telah dibajaknya. Mengingat tingkat kekuatan pribadi Zhou Susi dan status sebelumnya, dia secara alami akan diizinkan untuk berhubungan dekat dengan Dewa Naga. Selain itu, bahkan jika Dewa Naga tidak mempercayai orang lain, mereka pasti tidak akan pernah mencurigai Zhou Susi. Bagaimanapun, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka membenci Yun Che lebih dari Zhou Susi. Terlebih lagi, mata-mata ini bahkan tidak tahu bahwa dia adalah mata-mata. Jadi, sangat mungkin Chi Uyao telah menggunakan Zhou Susi untuk menyampaikan pesan aneh yang meyakinkan Dewa Naga untuk tetap berada di tangan mereka selama 2 bulan. Yun Che segera mengganti topik alih-alih melanjutkan dari bagian yang dia tinggalkan. Karena kita dapat memastikan bahwa alam Dewa Naga tidak akan membuat gerakan besar apapun, apakah kita perlu begitu hati-hati menyembunyikan gerakan kita ke selatan? Yu Wu menjawab, meskipun alam Dewa Naga tidak akan membuat gerakan besar, mereka tidak akan membiarkan kematian Dewa Naga Abu pergi. Guru tidak ingin Yang Mulia mengetahui hal ini pada awalnya, tetapi dia tiba-tiba berubah pikiran sebelum pergi. Petik 2. Guru berkata bahwa tipuan ke arah utara telah memikat dua Dewa Naga. Dia akan pergi menemui mereka dalam pertempuran. Petik 2. Dua yang mana? Yun Che bertanya dengan alis berkerut. Kata-kata, tidak ingin keagungan Anda mengetahui hal ini pada awalnya, tiba-tiba menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Dewa Naga Murni dan Dewa Naga Penghancur Merah Udara langsung membeku saat raut wajah Batu Giyok Kianye Yinger berubah secara dramatis. Dia segera berseru, apa? Cepat dan hentikan dia. Kianye Yinger berseru dengan suara serius. Dia bukan pasangan Dewa Naga Penghancur Merah. Bahkan jika dia adalah Chi Wu Yao. Kianye Yinger langsung memahami tujuan Chi Wu Yao. Jika alam Dewa Naga mengacaukan serangan balas dendam mereka terhadap para iblis, itu akan mengakibatkan kehilangan muka yang sangat besar dan semakin membuat mereka marah. Oleh karena itu, jika Chi Wu Yao berhasil mengalahkan Dewa Naga Penghancur Merah, Dewa Naga terkuat di alam Dewa Naga dan orang yang hanya lebih rendah dari Raja Naga sendiri, dalam duel satu lawan satu, itu akan memberikan pukulan yang sangat besar. Keyakinan dan keyakinan dari alam Dewa Naga dan wilayah surga wibarat. Namun, Chi Wu Yao belum pernah melakukan kontak langsung dengan Dewa Naga sebelumnya. Tidak ada cara baginya untuk memahami kekuatan sejati Dewa Naga Penghancur Merah. Di sisi lain, Kianye ingat tahu betul betapa menakutkannya dia. Dewa Naga Penghancur Merah telah menjadi Dewa Naga tertinggi di alam Dewa Naga selama lebih dari 200 ribu tahun, tapi dia sangat jarang menunjukkan wajahnya di depan umum. Akibatnya, rumor dan cerita tentang dirinya perlahan-lahan berkurang selama bertahun-tahun. Dalam pikiran praktisi mendalam alam Dewa saat ini, kekuatan dan status Dewa Naga Penghancur Merah dianggap lebih rendah daripada Kianye Fantian dan Nan Wansheng, dua kaisar dewa tertinggi setelah Raja Naga. Namun, Kianye Fantian telah memberitahunya sesuatu sejak usia dini. Meskipun dia dan Nan Wansheng selalu memperebutkan siapa kaisar dewa terkuat setelah Raja Naga, sebenarnya ada dua keberadaan di dunia ini yang tidak pernah bisa dia kalahkan dalam pertarungan. Yang pertama adalah Raja Naga. Yang kedua bukanlah seorang kaisar atau raja, tetapi dia juga berasal dari alam Dewa Naga. Dewa Naga Penghancur Merah Terlebih lagi, Dewa Naga Penghancur Merah tidak menunjukkan kekuatannya selama bertahun-tahun, jadi kekuatannya saat ini adalah sesuatu yang bahkan Kianye Fantian tidak berani memperkirakannya. Dalam peringkat kekuatan Kianye Fantian, Chi Uyao menakutkan, tapi Dewa Naga Penghancur Merah adalah seseorang yang tidak pernah bisa dia kalahkan dalam pertarungan. Chi Uyao sekarang akan bertemu dengan Dewa Naga terkuat dalam pertempuran, meskipun dia tidak mengetahui batas kekuatannya. Selanjutnya, Dewa Naga ini perlahan-lahan menumbuhkan kekuatannya dalam bayang-bayang selama lebih dari 200 ribu tahun. Bagi Kianye Yinger, ini adalah tindakan yang sangat tidak bijaksana. Kata-kata Kianye Yinger membuat alis Yun Che semakin tenggelam. Di mana dia sekarang? Apakah dia sudah mulai bergerak? Petik 2. Perubahan dramatis pada nada suara Kianye Yinger dan Yun Che juga membuat suara Yuu menjadi cemas. Tuan, dia, jika Anda menghitung waktu yang telah berlalu, guru mungkin telah mencapai perbatasan wilayah surgawi utara, dan kedua Dewa Naga itu juga akan segera tiba. Yun Che melompat berdiri dan berteriak dengan suara yang sangat dalam dan berat hingga terdengar seperti gong lonceng setan. Segera kirim transmisi suara padanya dan suruh dia mundur. Ini perintah. Itu tidak bisa dibantah. Petik 2. Reaksi pertama Kianye Yinger terhadap berita itu terlalu intens. Ini membuatnya merasa seperti Chi Wu Yao dalam bahaya besar saat ini. Nafas cemas seorang gadis bisa didengar melalui transmisi suara formasi yang dalam. Suara Yuu mulai bergetar karena kegelisahan ketika dia menjawab, guru memutuskan sendiri dari transmisi suara setelah dia pergi. Dia mungkin melakukan ini karena dia tidak ingin diganggu. Yun Che. Tanda seru-tanda seru. Petik 2. Oh itu benar. Suara Yuu tiba-tiba menjadi cerah. Master Iblis tidak perlu terlalu khawatir. Tuan tidak sendiri, dia membawa Jie Xin dan Jie Ling bersamanya. Petik 2. Setelah itu, formasi mendalam transmisi suara ditutup. Setelah mendengar bahwa Jie Xin dan Jie Ling bergerak bersama dengan tuan mereka, beberapa ketegangan keluar dari hati Yun Che, namun simpul di antara alisnya menolak untuk pergi. Kamu begitu khawatir? Kianye Yinger bertanya dengan nada mengejek. Petik 2. Bahkan seseorang seperti dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang atas Dewa Naga Penghancur Crimson. Yun Che bertanya dengan alis terkatup rapat. Dia tidak memiliki peluang untuk menang. Jawaban Kianye Yinger cepat dan terus terang. Dia telah memperoleh pemahaman yang cukup tentang Chi Wu Yao selama beberapa tahun terakhir. Bagian paling menakutkan tentang dia terletak pada kekuatan jiwanya yang tak terduga. Dia bahkan tidak setara dengan Yan Tian Xiao dalam hal kultivasi secara mendalam. Untuk memperjelas maksudnya, bahkan setelah Yan Tian Xiao telah ditempa dan diperhalus oleh bencana abadi kegelapan, dia masih belum bisa mengimbangi Kianye Fantian. Jika itu masalahnya, bagaimana mungkin Chi Wu Yao memiliki harapan untuk mengalahkan Dewa Naga Penghancur Merah. Namun, Kianye Yinger, yang reaksinya paling kejam pada awalnya, menjadi jauh lebih tenang daripada Yun Che saat ini. Nada suaranya berubah saat dia melanjutkan, jika itu orang lain, saya akan berpikir bahwa mereka telah melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan membuat keputusan yang terburu-buru. Tapi ini Chi Wu Yao yang kita bicarakan, kata, gegabuh, dan, tidak punya otak, tidak ada di kamusnya. Meskipun dia tidak benar-benar tahu banyak tentang Dewa Naga Penghancur Crimson, seberapa banyak yang diketahui Dewa Naga Penghancur Merah tentang dia. Selain itu, orang yang kemungkinan besar akan lengah dalam pertarungan ini adalah Dewa Naga Penghancur Merah. Itu karena dia tidak pernah benar-benar menganggap serius siapapun kecuali Raja Naga. Petik 2. Sekarang setelah aku berhenti memikirkannya, aku benar-benar berpikir itu adalah Dewa Naga Penghancur Crimson yang harus aku khawatirkan. Yun Che terdiam lama, tapi ikatan di alisnya akhirnya mengendur. Saat dia merasakan emosi Yun Che berubah, Kianye Yinger menghela nafas lega. Jika Chi Uyao bisa melihatnya sekarang, dia akan sangat puas. Bagaimana dengan Dewa Naga Murni? Yun Che bertanya. Dia dikabarkan sebagai Dewa Naga berhati murni dengan sedikit atau tanpa keinginan duniawi, jawab Kianye Yinger. Dia juga sangat jarang tampil di depan umum dan bahkan saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia adalah orang dengan kehadiran paling sedikit di antara sembilan Dewa Naga. Namun, dia masih salah satu dari sembilan Dewa Naga, jadi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Petik 2. Terlebih lagi, dia juga berperingkat lebih tinggi dari Dewa Naga Abu. Jika dia berhati murni dan tidak memiliki keinginan, itu juga berarti akan sulit untuk menemukan kelemahan untuk dieksploitasi, kata Yun Che dengan suara rendah. Setelah Jie Xin dan Jie Ling menerima instruksi pribadi Anda, kekuatan mereka telah tumbuh pesat, kata Kianye Yinger sambil tertawa kecil. Hati dan pikiran mereka adalah satu dan energi mendalam kegelapan mereka bercampur dengan sempurna, jadi jika mereka berdua bertarung bersama, mereka mungkin akan memberi kita berdua. Dan Dewa Naga Murni itu kejutan dalam hidupnya. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh dada Yun Che, kukunya dengan lembut menggaruk kain jubahnya. Pada akhirnya, saya pikir kita tidak perlu khawatir. Dia adalah Chi Wu Yao, mengkhawatirkannya akan sia-sia. Saya akan melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa itu tidak perlu. Petik 2. Gelombang energi yang kuat dan berbahaya dengan keras menghempaskan tangan Kianye Yinger ke samping. Chai Zee sudah berdiri di sisi Kianye Yinger dan meskipun ekspresi tenang di wajahnya yang cantik dan cantik, keganasan yang mengejutkan bisa terlihat memancar dari dalam. Kamu tidak diizinkan untuk menyentuhnya. Ayah! Kianye Yinger berseru menggoda sambil membelai jari, terlukanya. Tidak ada sedikitpun amarah di wajah gioknya. Dia menembak Chai Zee dengan tatapan menggoda jiwa saat dia berkata, kamu bahkan tidak bisa menerima tindakan setingkat ini. Aku harus memberitahumu ini. Selama beberapa tahun yang kami habiskan di wilayah Surgawi Utara, dia menggunakan tubuh saya dengan berbagai cara. Nyatanya, saya dapat memberitahu Anda bahwa dia telah menghancurkan saya lebih dari 6.000 kali, dan saya mengingat masing-masing dan setiap pertemuan itu dengan detail yang sangat indah. Aku bahkan tidak akan terkejut jika kamu memberitahuku bahwa dia bercinta denganku lebih sering daripada semua wanita lain yang disatukan. Petik 2. Yun Che. Chai Zee. Oh, Kianye Yinger tampaknya tiba-tiba menyadari hal-hal seperti lelucon yang mengejek memasuki mata emasnya yang menggoda. Berdasarkan reaksimu, Little Heavenly Wolf, sebagai istri yang menikah secara sah dari Tuhan Iblis, seseorang yang telah membungkuk baik ke langit maupun bumi, memberikan penghormatanmu kepada leluhurmu dan bertukar barang pertunangan dengan jasmin sebagai saksimu, sebenarnya kamu tidak bisa. Masih perawan, kan? Petik 2. Bab 1800 E. J. Kan. Wajah Chai Zee berubah dari putih menjadi merah, dari merah menjadi ungu, dan akhirnya dari ungu menjadi hitam. Gambar serigala biru muncul di belakangnya saat dia berteriak dengan kejam, Kianye. Kamu mendekati kematian. Chai Zee, Yun Chee mencoba meraih pergelangan tangannya, tapi meleset sepenuhnya. Setelah serigala iblis di belakangnya melolong, Chai Zee membengkokkan jari-jarinya seperti cakar dan menyapu Kianye Yinger. Dia tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabiknya saat ini juga. Hiyehi, Kianye Yinger terkikik dan melambaikan lengan bajunya, meniadakan energi mematikan dan membiarkannya melayang keluar dari aula. Pada saat yang sama, Yun Chee akhirnya menyusul Chai Zee dan memeluk pinggangnya sebelum dia bisa mengejar. Sobek kan. Ada kilatan hitam, dan tiga leluhur Yama menyerbu ke aula. Apa yang terjadi, Mas? Enyah. Chai Zee berteriak dengan marah. Mereka bergegas keluar dari aula bahkan sebelum mereka menyelesaikan kalimat mereka. Chai Zee, dia jelas hanya mempermainkanmu. Kamu tidak perlu membungkuk ke levelnya, Yun Chee mencoba menghiburnya. Namun, Chai Zee melepaskannya dengan paksa dan membelakanginya. Pipi masih merah karena penghinaan dan amarah. Huff. Bermainlah dengan kianyemu. Ini tidak seperti Anda membutuhkan saya untuk apapun. Petik dua. Tidak. Dia hanya mempermainkanmu. Aku. Dia. Ah. Chai Zee. Petik dua. Dia meleset lagi, dan Chai Zee terbang keluar dari jangkauannya. Dia tidak pernah melihat ke belakang sampai dia benar-benar menghilang dari pandangan. Hah. Yun Chee menghela nafas sambil menekan telapak tangan ke kepalanya. Sebelumnya, kianya inger berjanji akan menjaga jarak dari Chai Zee jika dia kembali bersama mereka. Namun sekarang, jelas bahwa dia tidak pernah berencana untuk menyimpannya. Beberapa saat kemudian, Yun Chee melihat ke utara dengan kegelapan di matanya. Kamu akan baik-baik saja bahkan jika lawanmu adalah dewa naga penghancur merah, kan? Chi Wu Yao. Di dalam ruang internal mutiara racun langit, Honger dan Yuer tertidur seperti sepasang boneka kecil yang lucu. Namun, He Ling tidak terlihat dimanapun. Dia telah mencoba memasuki dunia internal dari segel kehidupan dan kematian primordial lagi tetapi tidak berhasil. Setelah beberapa kali mencoba dan gagal lagi, dia pergi dan muncul di dalam mutiara surga abadi. Dunia internal mutiara surga abadi berwarna putih bersih dan tidak terbatas. He Ling menutup matanya dan memusatkan pikirannya. Gumpalan aura tak terlihat mulai berkumpul tanpa suara di dalam telapak tangannya. Di akhir konvensi dewa yang mendalam, mutiara surga abadi telah mengaktifkan alam surga-surga abadi dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan dunia. Harganya adalah habisnya energinya. Untungnya, setelah bertahun-tahun ini, mutiara surga abadi akhirnya mulai meregenerasi sebagian energinya, meskipun perlahan. He Ling belum memiliki kendali penuh atas mutiara surga abadi karena dia menjadi tuannya belum lama ini, tetapi dia melakukan yang terbaik untuk membimbing dan menyatukan sejumlah kecil energi yang telah dikumpulkan mutiara surga abadi sejauh ini. Itu hanya beberapa gumpalan kecil, tapi dia mungkin bisa mengaktifkan alam surga-surga abadi untuk waktu yang singkat jika dikumpulkan dengan benar. Utara wilayah surgawi timur, di perbatasan wilayah surgawi utara. Dewa naga penghancur merah telah pergi segera setelah menerima berita tentang evakuasi wilayah surgawi utara, dan dia tidak memperlambat bahkan sekali selama penerbangannya. Tentunya orang iblis tidak akan bisa melarikan diri pada waktunya bahkan jika mereka mengetahui kedatangannya sekarang. Rencananya adalah membantai semua orang iblis yang mengira mereka bisa lolos dari amukan para dewa naga di perbatasan. Dia hanya membawa purai bersamanya karena mereka adalah dewa naga, dan tidak ada seorangpun di dunia ini yang setara dengan mereka. Dia akan mengingatkan jiwa primal caos sekali lagi mengapa dewa naga harus ditakuti dan dihormati. Saat mereka mendekati wilayah surgawi utara, aura gelap yang membuat mereka tidak nyaman bahkan mulai menyapu kulit mereka. Semakin dekat mereka, semakin tebal auranya. Tiba-tiba, kedua dewa naga itu tiba-tiba berhenti. Ada yang tidak beres tentang ini. Aneh, dewa naga murni sedikit mengernyit sambil menatap kekejauhan, kita seharusnya sudah mengambil aura orang iblis sekarang. Apakah kita begitu cepat sampai kita tiba di perbatasan mereka sebelum mereka? Tanya dewa naga penghancur krimson sambil menyebarkan indra kedewaannya lebih jauh. Itu tidak mungkin, jawab dewa naga murni, kami jauh lebih cepat dari orang iblis, tapi kami juga beberapa kali lebih jauh dari wilayah surgawi utara daripada mereka. Sepertinya mereka sudah bergerak ketika berita itu sampai kepada kami, dan sepertinya mereka tidak akan membuang waktu mengingat situasi yang mendesak. Petik 2. Tetapi kenyataannya adalah bahwa mereka tidak dapat merasakan siapapun dimanapun mereka memeriksanya. Tidak ada satupun iblis yang bisa ditemukan di utara atau timur. Dewa naga penghancur merah tidak mungkin benar, bukan? Tiba-tiba, dewa naga murni mengingat sesuatu dan mengerutkan kening. Sekarang aku memikirkannya, bukankah Zhou Susi khawatir bahwa iblis mungkin telah menemukan cara untuk menggunakan artefak luar angkasa terbesarnya, Void Cauldron. Jika mereka menemukan cara untuk menggunakannya dan memberdayakannya dengan sumber energi khusus yang tertinggal di alam dewa surga abadi, ada kemungkinan mereka bisa membangun formasi teleportasi hebat yang menghubungkan wilayah surgawi timur dan perbatasan wilayah surgawi utara. Bersama? Kan? Petik 2. Apakah firasat Zhou Susi menjadi kenyataan? Tidak mungkin. Dan, dewa naga penghancur Crimson menjawab, kami akan merasakannya jika mereka benar-benar membangun benda seperti itu. Dan bahkan jika entah bagaimana kita melewatkannya, mata formasi tidak dapat menahan energi iblis wilayah surgawi utara untuk waktu yang lama, jadi itu harus berada di suatu tempat di sekitar perbatasan. Menghancurkannya di sini semudah membalik telapak tangan, tidak peduli berapa banyak formasi yang mereka bangun. Petik 2. Pada saat inilah mereka berdua merasakan reaksi. Setelah bertukar pandangan satu sama lain, dewa naga murni melambaikan tangannya dan mengaktifkan formasi transmisi suara yang dikelilingi oleh aura draconik tebal. Sebuah suara datang dari sisi lain formasi. Itu adalah dewa naga Azure. Kakak laki-laki, murni, kita telah dipermainkan. Kedua dewa naga itu sudah curiga ada sesuatu yang salah, tetapi ekspresi mereka masih berubah ketika mendengar konfirmasi. Apa yang kamu pelajari? Tanya Crimson Destruction. Kemarahan yang mencekik perlahan tapi pasti merembes keluar dari tubuhnya. Evakuasi orang iblis ke utara adalah tipuan. Kapal-kapal dalam yang kami deteksi membawa aura iblis tebal di dalamnya benar-benar hanya berisi sejumlah kecil orang iblis. Mereka juga mengumpulkan beberapa ribu kapal yang dalam dan menempatkannya di tempat termuda untuk dideteksi sehingga menciptakan ilusi bahwa mereka sedang dievakuasi secara massal. Petik 2. Kapal-kapal besar ini berhenti di perbatasan utara wilayah Suci Timur sekitar tiga jam yang lalu, dan setelah pemeriksaan menyeluruh kami dapat memastikan bahwa tidak ada orang di dalamnya. Ini, pengalihan. Dewa naga murni berkata perlahan. Benar, dewa naga Azure menjawab, di permukaan, sepertinya mereka menarik diri ke wilayah surgawi utara untuk bersembunyi dari murka kami. Pada kenyataannya, mereka pindah ke wilayah surgawi selatan. Petik 2. Untuk meningkatkan ilusi, mereka memastikan bahwa pengalihan ke utara cukup keras, sedangkan pergerakan ke selatan tidak. Mereka hanya berhenti menyembunyikan jejak mereka dan melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh sekitar dua jam yang lalu. Mereka diharapkan dapat melarikan diri dari wilayah Suci Timur dengan selamat dalam beberapa jam lagi. Petik 2. Alasan lain pengalihan berhasil secara spektakuler adalah karena orang-orang iblis tidak lagi membocorkan energi gelap seperti keran. Itu membuat apa yang semua orang pikir tidak mungkin sebelumnya menjadi mungkin. Beraninya, mereka, ucap dewa naga penghancur merah. Cakarnya mengepal, dan rambut merah tuanya menyemburkan api seperti gunung berapi. Ruang mulai berubah secara liar di sekitarnya. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia, dewa naga nomor satu dari alam dewa naga, kehilangan kesabaran. Siapa yang mengira bahwa operasi pertamanya setelah bertahun-tahun mengasingkan diri akan gagal total. Dan itu sangat bagus. Fakta yang belak-belakan adalah bahwa dia telah dipermainkan seperti biola. Dia adalah dewa naga penghancur Crimson. Siapa yang berani memerankannya? Siapa yang berani memainkan dia? Dewa naga murni menepuk pundaknya dengan nada menghibur dan berkata, tenangkan dirimu, kakak. Orang-orang iblis secara alami licik, dan sejujurnya kita seharusnya meramalkan sesuatu seperti ini. Kami membiarkan keinginan kami untuk membalas dendam membutakan pikiran kami. Petik 2. Ras dewa naga adalah ras yang benar dan terus terang yang menemukan tipu daya dan penipuan berada di bawah mereka. Jika seseorang di antara ras mereka berhasil melakukan hal seperti itu, mereka hanya akan mempermalukan mereka karenanya. Keyakinan mereka adalah kebanggaan dan kehormatan mereka. Ketika rambut dewa naga penghancur merah perlahan kembali normal, dia tiba-tiba menghancurkan formasi transmisi suara dewa naga murni dengan paksa dan menghadap ke arah tertentu. Kemudian, dia bertanya dengan suara yang dingin dan dingin, apakah orang-orang iblis di wilayah surgawi utara hanya tahu cara memainkan trik kecil seperti ini. Dewa naga murni juga menghadap ke arah yang sama dan menatap gumpalan kabut abu-abu yang tampak seperti awan hitam. Eh iya, kamu menemukanku. Suara manis, lembut, dan malas terdengar di telinga mereka seperti mimpi. Itu membuat tubuh mereka terasa seperti bubur, dan jiwa mereka terasa hangat. Menyadari ada yang tidak beres, mereka segera berkonsentrasi dan menjernihkan pikiran dalam waktu singkat. Kabut abu-abu menghilang, dan tiga wanita keluar ke tempat terbuka. Wanita di depan diselimuti kabut hitam. Wajahnya tersembunyi, tetapi kemesraan yang bocor karena auranya mengancam untuk menelan seluruh makhluk yang berpikiran rendah. Kedua gadis yang mengikuti di belakangnya memiliki penampilan seperti gadis berusia 17 atau 18 tahun. Wajah mereka cantik, tanpa emosi, dan sangat identik. Meskipun merupakan Dewa Naga, keduanya tidak dapat membedakan antara si kembar. Bahkan aura mereka sangat identik. Ratu Iblis dan penyihirnya. Murid Dewa Naga murni terfokus pada jarum es. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang-orang seperti mereka. Aura Ratu Iblis terasa seperti rawa hitam pekat dan bahaya tak berdasar, sementara kedua gadis itu segera mengingatkannya pada penyihir kembar legendaris, juga penyihir terkuat di antara mereka semua. Chi Uyao perlahan berjalan menuju dua Dewa Naga, asap abu-abu mengejar kakinya di setiap langkah. Dia sepertinya tidak takut sama sekali. Saya Chi Uyao, Permaisuri Yun Che, Guru Iblis Wilayah Utara. Aku datang untuk menyapa Dewa Naga penghancur Crimson yang terkenal dan Dewa Naga murni secara langsung. Petik 2. Huff. Dewa Naga penghancur merah memendam amarahnya dan memelototi wanita menakutkan di depannya. Saya kecewa. Desas-desus mengklaim bahwa kamu adalah Iblis yang menakutkan dengan kecerdasan seperti jurang, tetapi trik kecilmu sepertinya tidak layak untuk dibanggakan itu. Petik 2. Mengapa kamu di sini? Dewa Naga murni bertanya tiba-tiba. Jika tujuan Anda adalah untuk mengalihkan kami sementara pasukan Anda melarikan diri ke wilayah Surgawi Selatan, maka Anda telah berhasil. Anda tidak perlu menunjukkan diri Anda di hadapan kami. Petik 2. Kemudian, kilatan kesadaran melewati pupil matanya. Kecuali kalau. Chi Uyao akhirnya berhenti ketika dia berada sekitar seperempat kilometer jauhnya dari Dewa Naga. Dia tersenyum seperti bunga beracun dan berkata, Penghancuran Crimson, ku dengar kau adalah Dewa Naga terkuat di alam Dewa Naga selama 200 ribu tahun, benarkan. Namamu dikenal bahkan di wilayah Surgawi Utara. Petik 2. Undangan, ini benar-benar ditujukan untuk anak naga Anda, tapi kemudian saya mendengar bahwa Dewa Naga nomor 1 sendiri akan menghadiri jamuan kecil saya. Jadi saya pikir, ini sepertinya kesempatan yang baik untuk bertemu langsung dengan Anda dan mengalami keterampilan Anda, Boleh dikatakan. Apakah kamu tidak setuju? Petik 2. Suara mendesing. Hawa dingin bertiup ke arah Dewa Naga sebelum berhenti. Kemarahan yang meluap di mata Dewa Naga penghancur merah meredah, dan sudut bibirnya berubah menjadi senyuman yang mencemoh, bahkan main-main. Kamu datang jauh-jauh ke sini. Untuk melawanku. Dewa Naga murni juga tersenyum, tetapi pikiran yang mengganggu tiba-tiba melintas di benaknya. Tunggu sebentar. Ada jurang pemisah yang besar antara alam Dewa Surga Abadi dan perbatasan wilayah Surgawi Utara, namun Ratu Iblis mengklaim bahwa dia telah berbaring menunggu mereka. Ini berarti dia tahu bahwa Crimson Destruction akan menjadi orang yang muncul sebelumnya. Keputusan Dewa Naga penghancur merah untuk datang ke sini adalah keputusan spontan. Mereka segera berangkat, dan mereka tidak berhenti sekalipun selama penerbangan. Juga, sangat sedikit orang yang dapat mendeteksi mereka di level menengah mengingat level kekuatan mereka. Jadi, bagaimana Ratu Iblis tahu bahwa mereka akan datang? Apakah mata-mata mereka telah menyelinap sejauh ini ke wilayah Surgawi Utara? Atau mungkin? Tentu saja, kata Chi Uyao dengan tawa yang jelas. Hampir terlalu buruk bahwa senyuman menggoda disembunyikan oleh kain kafannya. Hehehe, hahaha, tawa Dewa Naga penghancur merah semakin nyaring. Ada sedikit nada amarah dalam nada suaranya. Persepsinya memberitahunya bahwa tidak ada seorang pun di daerah itu selain Ratu Iblis dan kedua penyihirnya. Dia bisa saja membawa semua kekuatannya dan menangkap mereka dalam jebakan, tapi tidak. Dia hanya membawa dua penyihir bersamanya. Dia tertawa karena dia terhibur oleh ketidaktahuan Ratu Iblis dan marah karena reputasi gigih yang dia bangun untuk dirinya sendiri selama 200 ribu tahun dicemua oleh Iblis Belaka. Dia benar-benar telah mengasingkan diri terlalu lama. Apakah kau tidak takut ini akan menjadi keputusan penyesalan terakhir dalam hidupmu, Ratu Iblis? Tanya Dewa Naga penghancur merah dengan pelan. Lucu kamu mengatakan itu. Sampai hari ini, hanya ada satu orang yang membuatku merasa seperti itu. Petik 2. Chi Uyao mengulurkan lengannya dan memunculkan pusaran hitam pekat di antara jarinya. Kontras mencolok antara energi hitam dan kulit pucatnya entah bagaimana membuatnya terlihat lebih menggoda dari sebelumnya. Dan kau, Crimson Destruction, bukanlah orang itu. Sepertinya semua kurangnya saingan Anda di wilayah Surgawi Utara, dan keberhasilan baru-baru ini dalam menaklukkan wilayah Surgawi Timur dan wilayah Surgawi Selatan telah masuk ke kepala Anda. Sepertinya Anda benar-benar berpikir bahwa Anda telah melihat batas langit di atas kepala Anda. Petik 2. Dewa Naga Penghancur Merah tertawa lagi, tapi kali ini dia tidak lagi marah. Semua hal dipertimbangkan, hasil ini bukanlah hal terburuk yang bisa terjadi. Dia melambaikan tangan kirinya, dan Dewa Naga murni mundur jauh, jauh darinya. Tidak ada Dewa Naga yang pernah bergandengan tangan dengan penghancuran Crimson sejak dia menjadi Dewa Naga. Bahkan tidak sekali. Lagi pula, tidak ada yang layak menerima kehormatan itu. Kalian bertiga, Dewa Naga Penghancur Merah berkata dengan sikap seorang atasan, Datanglah padaku bersama-sama.